Sudah? Bisa? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Bapak Ibu semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang Selamat datang Terah mana saja bisa di chat Di kolom chat silahkan Tentu senang Sekali ya Bapak dan Ibu ini bisa Melihat wajah-wajah kawan lama Atau dosen-dosen yang sudah lama Tidak berjumpa meskipun Saat ini kondisinya secara Virtual tapi tidak mengurangi Makna dari silaturahmi Yang akan kita Lakukan hari ini Saya Kartika Staff Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM Yang akan memandu jalannya acara hari ini Tema sarasehan sejarah hari ini adalah Menjaga marwah berbakti pada negeri Lintas generasi Fakultas Pertanian UGM Fakultas Pertanian UGM itu didirikan pada awal Kemerdekaan NKRI Dengan jiwa semangat perjuangan Yang kental untuk berbakti pada negeri Demi kesejahteraan seluruh warga bangsa Khususnya para petani Dalam perjalanan sejarah Panjangnya Fakultas Pertanian UGM Pada tahun 2020 ini Genap berusia 74 tahun Selama masa itu Fakultas UGM telah berhasil menolehkan prestasi Dari waktu ke waktu Sebagai wujud berbakti pada negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai dengan tema hari ini Maka hari ini telah hadir narasumber Yang inspiratif dari berbagai lintas generasi Harapannya generasi milenial masa kini Mampu melanjutkan tongkat estafet perjuangan Dari generasi sebelumnya Yang pertama saya akan menyapa Insinyur Sinar Hadi Selamat siang Pak Sinar Selamat siang Selamat siang Pak Sinar ini merupakan Purna tugas dosen sosial ekonomi Fakultas Pertanian UGM Yang mewakili generasi sebelum 1970 Jepa Ya Karena mungkin Yang lain-lainnya Mungkin sudah Apa ya Gak ada waktunya Gak tahu sendiri Saya kok ditunjuk Untuk memakili Saya Ya berterima kasih Tapi saya kok Saya begitu Terima kasih Ya mungkin Mungkin diantara Bapak Ibu yang hadir hari ini Masih ada yang ingat Pernah diajali oleh Pak Sinar Mungkin bisa sharing pengalamannya Nyapa Bapaknya yang Jepa Mungkin Bapak masih ada ingat Mahasiswanya juga yang Jepa Ya Saya bersyukur sekali Bahwa semuanya masih Mengingat saya Saya bersyukur sampai Dengan usia sekarang ini Masih Bisa menyaksikan Perkembangan Fakultas Pertanian Terima kasih Ya Saya angkatan 73 73 Saya belum lahir Pak Oh iya Paling ibu masih pacaran Mungkin ya Pak Ada juga Dokter Jambahari SPMP Bapak Dekan Faperta Kebanggaan kita Juga dosen Sosial Ekonomi Faperta Yang mewakili Angkatan 1990 Sampai sekarang Selamat siang Bapak Selamat siang Mbak Katika Bapak Ibu semua Acara Saraya Sehan Sejarah ini Juga Dimodetaro Dimoderatori Oleh ibu kita Yang cantik Yaitu Ibu Dokter Sri Nuriani Hidayah Utami Selamat siang Bu Yani Mbak Katika Siang Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Mengawali acara hari ini Marilah kita membaca basmala Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu yang berbahagia Izinkan saya Membacakan Susunan acara hari ini Jay Yang pertama adalah Pembukaan Lalu ada Pembacaan sisi Dari pembicara Oleh moderator Setelah itu Ada penyampaian materi Dilanjutkan nanti Dengan sesi diskusi Dan ramah tamah Selanjutnya Ada penyerahan Kenang-kenangan Secara virtual Dan nanti Kita juga akan Melakukan foto bersama Secara virtual Terakhir ada Pengumuman dan penutupan Tanpa banyak tutur kata lagi Mari kita mulai acara Sarasehan Sejarah Dalam rangka Disfakultas Pertanian UGM ke-74 Saya serahkan acaranya Kepada Ibu Sri Nur Yani Selaku moderator Silahkan Bu Yani Terima kasih Mbak Kartika Saya ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur Kita panjatkan Kehadirat Tauh Subhanallah Atas berkenan namanya Bahwa kita Siang ini Bisa bersilaturahim bersama Keluarga besar Fakultas Pertanian UGM Bapak Ibu yang kami hormati Yang pertama Saya ucapkan terima kasih Atas berkenannya Tiga nanas sumber kita Yang pada siang ini Yaitu Pak Sinarhati Rauk Susanto Dan Pak Sinarhati Sesuai tadi yang sudah Dijelaskan Bahwa siang ini Kita akan mengadakan Sarasian Sejarah Fakultas Pertanian UGM Dengan tema Menjaga Maruah berbakti Pada negeri Lintas generasi Supaya nanti Terutama yang muda-muda Dosen atau alumni Yang masih muda Menjadi tahu Sebenarnya Sejarah kita itu Bagaimana Baik Kita akan Memulai Acara ini Dengan Pembicara pertama Naras sumber pertama Adalah Pak Sinarhati Beliau lahir di Jombang 26 Maret Di mana Di Jombang Iya Jombang Oh iya Di Jombang 26 Maret 1936 Berarti tahun depan Usia Pak Sinar 85 Masih segar bugar Nah mulai Bekerja di Fakulta Pertanian UGM Tahun 63 Sebagai Asisten dosen Jadi saya belum lahir Untuk pas saya Belum lahir Pak Sinarhati Sudah jadi dosen Asisten dosen Kemudian Menjabat Sebagai pengganti Kepala Kantor Fakulta Pertanian Tahun 66-69 Jadi masih Sambil jadi Pak Sinarhati Sudah jadi Pejabat Kepala Kantor Dan lulus S1 Tahun 73 Pernah mendapat Staff Direksi Di PT Pak Gilaran Tahun 74 Kemudian juga Kepala Kebun Pak Gilaran Tahun 80-84 Kemudian Wakil Dekan 3 Tahun 85-90 Jadi saya pas Jadi Mas Tiswa Angkatan saya Angkatan sebelumnya Dan setelahnya itu Sempat menangi Ketika Pak Sinarhati Pak Gilaran Jadi Pak Dekan Ya Pak Sempat doyak-oyak Pak Masih ingat Masih ingat Yang pakai kulot Dan kemudian Beliau Pensiun Tahun 2001 Nah monggo Pak Sinar Kami persilahkan Waktunya mungkin 15-20 Untuk Menceritakan Sejarah Pak Kota Pertanian ini Selama Bapak Bekerja di Pak Kota Pertanian Sampai Pensiun Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Saya Bersyukur Bapak saya Diminta Untuk Menyampaikan Bagaimana Sejarah Fakultas Pertanian ini Saya kira Kemarin Sudah ditayangkan Dalam video Mengenai itu Mungkin saya Tidak mengulang lagi Hanya Apa itu Perlu saya Tambahkan Di sini Bahwa Berdirinya Fakultas Pertanian Itu Merukakan Perguruan tinggi Pertanian Yang Disponsori Atau Didirikan oleh Kementerian Kemakmuran Pada waktu itu Di Klaten Punya Jabang Di Malang Dan Saya Mencari Catatan-catatan Yang ada Itu Jumlah Mahasiswanya Di Klaten Itu Hanya 17 Orang Pada Waktu itu Setelah Pindah Ke Jogja Jadi Tahun 50 Itu Menjadi Masuk Menjadi Bergabung Menjadi Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Bergabungnya itu Itu Menurutkan Penyerahan Dari Kementerian Pertanian Atau Kementerian Kemakmuran Dulu Itu Kepada Kementerian Pendidikan Dan Pengajaran Jadi Masuk Tanggal 14 Kalau tidak Salah 14 Agustus Itu 49 Jadi Angkatan Yang Ada Sebenarnya Itu Mulai Tahun 50 Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Angkatan Klaten Itu Hanya 17 Orang Kemudian Setelah Angkatan 50 Itu Masuk Mendaftar Jumlahnya Kurang Lebih 50 Orang Namun Dari Angkatan Klaten Catan Saya Itu Hanya Sembilan Orang Yang Jadi Dosen Akhirnya Yang Ditunjuk Atau Dijadikan Dosen Fakultas Sembilan Orang Namun Sudah Itu Termasuk Juga Kemudian Ditambah Dengan Angkatan Angkatan Berikutnya Bertambah Mungkin Sekarang Jumlahnya Saya Kurang Tahu Mungkin Berapa Ratus Pak Samto Atau Pak Jamari Saya Kurang Mungkin Jumlahnya Banyak Sekali Karena Kebutuhannya Juga Banyak Masih Banyak Jadi Dengan Melihat Sejarah Ini Itu Yang Ada Itu Hanya Niat Keberanian Semangat Untuk Mendirikan Pak Perguruan Tinggi Pertanian Itu Karena Kita Sudah Merdeka Tahu Bahwa Kita Membutuhkan Tenaga-tenaga Untuk Mengembangkan Pertanian Di Indonesia Ini Yaitu Bagaimana Mencederahkan Petani Di Indonesia Ini Betanya Caranya Ya Mendidik Kader-kader Yang Bisa Nantinya Memberi Contoh Pada Pertanian Kita Untuk Memberikan Kesehatraan Jadi Tidak Hanya Apa Belajar Ilmu Pertanian Saja Tujuan Utama Nantinya Bisa Meningkatkan Ikut Meningkatkan Kesehatraan Pertanian Juga Kembali Pada Masalah Dias Atau Peringatan Ulang Tahun Pak Pertanian Ini Saya Harapkan Jangan Hanya Ulang Tahun Memperingati Ulang Tahun Dengan Gambaran Nanti Akan Ada Makan Enak Berkumpul Makan Enak Peringatan Ini Perlu Kita Mewas Diri Mewas Diri Melihat Apakah Kita Sudah Memenuhi Harapan Pendahulu Kita Itu Sampai Dimana Tingkat Tingkat Kita Berdamat Bakti Pada Nusa Dan Bangsa Ini Ini Perlu Kita Cermati Jadi Bukan Memperingati Lalu Bergembira Lalu Makan Makan Enak Bukan Hanya Itu Tetapi Kita Harus Semuanya Mewas Diri Sehingga Apa Yang Kita Hasilkan Apa Yang Dicitas Citakan Oleh Pendahulu Pendahulu Kita Itu Mestinya Kita Harus Mengukur Apakah Kita Sudah Memenuhi Harapan Beliau Itu Sehingga Tiap Tahun Diharapkan Ada Peningkatan Peningkatan Yang Membawa Fakultas Pertanian Itu Seperti Tujuannya Itu Tujuan Panitia Ini Meningkatkan Menggerak Marwah Fakultas Pertanian Ini Bagaimana Caranya Bagaimana Untuk Kader-kader Yang Akan Datang Saya Hanya Mengharapkan Di Dalam Hal ini Pernah Juga Saya Sampaikan Di Dalam Melakukan Berbagai Upaya Pengembangan Ini Jangan Sampai Lupa Lupa Apa Lupa Sangkan Paraneng Dumadi Berarti Kita Jangan Melupakan Sejarah Oleh Karena Itu Kita Perlu Mengetahui Sejarah Perkembangan Fakultas Pertanian Ini Sejarah Perdahulu Kita Bagaimana Pola Tingkah Beliau Beliau Itu Untuk Mengembangkan Fakultas Pertanian Itu Akan Menjadi Besar Dan Saya Bersyukur Saya Bangga Sejarah Pakultas Pertanian Sejarah Pendahulu Kita Kita Harus Menghargai Dan Menghormati Karya Beliau Beliau Itu Yang Mungkin Terlalu Kecil Nilainya Kalau Kita Ukur Atau Kita Pandang Dari Standar Zaman Sekarang Ini Namun Itu Semua Justru Menjadi Landasan Berpijak Untuk Kemajuan Sekarang Ini Jadi Itu Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Masa Depannya Generasi Penerus Ini Khusus Untuk Para Penerus Atau Mahasiswa Kita Memikul Mahasiswa Sekarang Generasi Penerus Ini Memikul Beban Tanggung Jawab Untuk Memelihara Dan Mengembangkan Karya-karya Pendahulu Kita Kami Percaya Generasi Sekarang Lebih Maju Lebih Banyak Pengetahuan-pengetahuan Baru Generasi Penerus Fakultas Pertanian Jelas Akan Mampu Melakukannya Harapan Itulah Yang Saya Sampaikan Agar Fakultas Pertanian Akan Yang Akan Datang Lebih Jaya Lebih Bergaung Suaranya Di Negara Kita Ini Jadi Jangan Hanya Suaranya Kecil Tapi Suaranya Besar Dan Berwujud Ada Bukti Nyata Bahwa Kita Itu Bukan Fakultas Yang Kecil Fakultas Yang Deso Ada Pernyataan Bahwa Kita UGM Itu Bukan Itu Tujuan Kita Memang Untuk Meningkatkan Pedesaan Masyarakat Desa Ini Justru Itu Yang Tujuan Utamanya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Saya Bersyukur Saya Masih Menangi Masih Bisa Melihat Apa Yang Ada Di Fakultas Ini Jadi Jangan Nantinya Kita Dukung Secara Bersama Sama Jadi Jangan Sendiri Sendiri Jangan Berangkat Sendiri Kita Harus Bersatu Padu Bersama Sama Membangun Fakultas Pertanian Ini Untuk Lebih Maju Dari Tahun Tahun Yang Lalu Jadi Itu Harapan Saya Kita Mudah-mudahan Saya Masih Bisa Melihat Bagaimana Nantinya Kejayaan Fakultas Pertanian Ini Di Masa Yang Akan Datang Saya Kira Sementara Begitu Nanti Mungkin Ada Tambahan Bisa Saya Lakukan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Kasih Sekali Pak Sinar Hadi Terima Kasih Sangat Jelas Bahwa Kita Tidak Boleh Melupakan Sejarah Pak Tidak Lupa Sangkan Paraneng Dumadi Dumadi Sebagai Landasan Berbijak Untuk Kemajuan Bangsa Baik Untuk Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Paparan Dari Prof Susanto Besar Dalam Ilmu Penyakit Pembuhan Pak Samto Ini Tahun 72 Lulus Dari SPMA Negeri Duk Jakarta Kemudian Lulus S1 FAPERTA UPM Melanjutkan S2 Di Saga University Kemudian Lulus S3 Dari Tokyo University Of Asim Beliau Ini Jabatannya Sangat Lengkap Pernah Menjadi Kepala Pusat Sudi Jepang Masih Dosen Muda Kemudian Ketua Jurusan Hama Dan Penyakit Tumbuhan Tahun 1996 Sampai 2000 Dekan Fakultas Pertahan UGM Dua Periode Yaitu 2000 Sampai 2004 2005 Sampai 2008 Kemudian Juga Ketua Dewan Komisaris PT Pak Gileran Ketua Senat Fakultas Pertahan UGM Saya Pernah Menjadi Sekretaris Beliau Kemudian Ketua Anggota MBA UGM Periode Transisi Ketua Majelis Guru Besar UGM Tahun 12 Sampai 2013 Kemudian Saat Ini Juga Mendapat Ketua Senat Fakultas Pertahan UGM Tadi Pak Senat Adalah Guru Saya Sampai Juga Guru Saya Jadi Meskipun Bedanya Dengan Saya Cukup 10 Tahun Mungkin Pak Munggu Pak Sampai Untuk Pengetahuan Kita Yang 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 Mungkin Meskipun Sudah Beberapa Kali Mungkin Ada Yang S1 Sekolah Di Pak Tapi Belum Begitu Dengan Sejarah Kita Tadi Sudah Dijelaskan Pak Sinar Sekarang Munggu Pak Samto Mungkin Ada Tayangan Juga Kami Persilahkan Pak Samto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Jahtera Bagi kita Semua Dan Selamat Siang Pertama-tama Saya Mendapat Kehormatan Untuk Berita Tentang Sejarah Kota Pertanian Dan Saya Oleh Panetia Sebenarnya Diminta Untuk Bercerita Kinerja Tata Pertanian Prestasi Antara Tahun 70 Sampai Tahun 90 Itu Saya Terima Karena Saya Banyak Yang Tahu Karena Masuk Tahun 73 Kemudian Datang Dari Luar Negeri Tahun 1990 Tapi Karena Banyak Caratan Saya Sampaikan Saya Ingin Ingatkan Pula Dalam Sejarah Hari ini Sangat penting Karena 57 Tahun Yang Lalu Fakultas Pertanian Dan Kehutanan Dipisah Menjadi Fakultas Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Dan Fakultas Dan Hari ini Mestinya Harusnya Ada Sajanya Besar Mungkin Ingkomnya Gajah Atau Apa Kita Ada Melahirkan Dua Fakultas Besar Ini Kalau Tadi Apa Mengenai Sejarah Sudah ada Videonya Ada Bukunya Yang macam-macam Dapat kita Baca Tapi Pesannya Pak Panitia Des Bagaimana Supaya Orang-orang Muda Enggak Lupa Sejarah Tadi Disampaikan Lepas Tapi Harus Diingat Kita Bagian Dari Sejarah Tapi Dalam Mengelola Fakultas Kita Menghadapi Hal Yang Lain Yang Minimal Yang Sudah Terjadi Dapat Dibakai Sebagai Pertimbangan Tadi Disebutkan Bapak Bu Yani Saya Alumni SPMA Dan Sekolah Di sini Ini Menarik Karena SPMA Negeri Yogyakarta Yang Salah Satu Guru Pak Sinar Hati Ini Guru Yang Sangat Disiplin Saya Pak Sinar Lewat Saja Sudah Takut Dulu Di SPMA Itu Ternyata Kakak Beradik Jadi Sama-sama Dilahirkan Di Klaten Pak Kota Pertanian Ini Lahirnya 46 Di Tegal Yoso Kalau SPMA Itu Di Tegal Gondol Jadi Kakak Beradik Orang Orang Tuanya Adalah Kementerian Kemakmuran Ini Yang Menarik Terkait Sejarah Saya Kebetulan Pernah Bersama-sama Dengan Dekan Fakultas Ilm Budaya Itu Ke Kraton Ini Menarik Di Kraton Itu Ada Apa Itu Gambar Naga Dua Ubat-ubetan Itu Dapat Gambar Di Selajaya Yang pertama Ya Ini Ini Yang saya Lihat Namanya Dekan FB Itu Namanya Pak Timbul Haryono Saya Tanya Mas Itu Gambar Robot Ternyata Dulu Dalam Budaya Dulu Itu Kalau Mengingat Yang penting Itu Disampaikan Dalam Bentuk Sengkalan Tahun Ini Akan Saya Pakai Arat Untuk Melihat Bagaimana Fakultas Cita Itu Di Kraton Yogyakarta Itu Ada Tulisan Drinogo Rosotunggat Ini Biar Beto Ini Jadi Ini Menunjuk Kalau Cara Bacanya Dari Belakang Itu Menunjukkan Bahwa Kelahiran Kraton Yogyakarta Itu Tahun 1682 Tahunnya Jawa Ini Ada Maksudnya Ini Akan Saya Pakai Untuk Melihat Bagaimana Sejarah Kata Kata Pertanian Pertanian Mengapa Itu Lalu Saya Tanya Pada Pak Timbo Itu Saya Dibuat Kata Pertanian Pak Tapi Satu Bulan Saya Mong Profesor Sengkaran Sengkaran Satu Bulan Itu Penting Karena Sengkaran Harus Buahnya Harus Pakai Puasa Harus Pakai Macam Macam Itu Hal Yang Sangat Penting Kalau Perlu Harus Bulan Surah Karena Itu Sangat Penting Sengkaran Itu Merupakan Pesan Kepada Para Nanti Penerusnya Coba Silahkan Untuk Slide Berikutnya Lalu Ini Jadinya Ini Pak Aryono Menyebutkan Kalau Faretah Pertanian Itu Kalau Dalam Sengkalan Itu Namanya Perksosuti Gapuraning Wiji Waduh Didorang Ngerti Mudah-mudahan Tidak Ngerti Tapi Memang Saya Buat Biar Tidak Ngerti Karena Kalau Lianya Saya Mesti Kudah Kalah Dengan Anak Kudah Jadi Perksosuti Gapuraning Wiji Perksos itu Nilainya 6 Artinya Pohon Yang Besar Suci itu Nilainya 4 Artinya Bersih Suatu Keindahan Tanti Kalau disini Sepribu Yani Lalu Gapuro Itu nilainya 9 Artinya Pintu Gerbang Lalu Wiji Itu nilainya 1 Artinya Benih Atau Bibit Bibit Yang Unggul Dan Sebagainya Jadi Ini Hanya Ataik Saja Jadi Maksudnya Pendirian Tautas Pertanian Dulu Yang Itu Tahun 1946 Agar Fakultas Pertanian Menjadi Pohon Yang Bersih Yang Merualkan Gapuro Artinya Mengeluarkan Biji Maksudnya Begitu Jadi Maksudnya Fakultas Pertanian Seperti Pohon Yang Menghasilkan Biji-biji Kebaikan Ini Maksudnya Begitu Jadi Ini Pesannya Pak Sinat Jangan Lupa Sangkan Pangkal Yang Demadi Ngopoto Lahir Itu Untuk Membentuk Benih-benih Yang Unggul Itu Karena Dulu Waktu Kita Merdeka Itu Pertanian Hanya Belasan Yang Kebangsaan Indonesia Sehingga Ada Gapuro Ini Jadi Sekarang Pertanian Sudah Mereli Pohon Yang Berkembang Yang Luar Biasa Nah Itu Diharakan Jadi Pintu Gerban Menghasilkan Bibit-bibit Yang Unggul Bibitnya Itu Bibit Dalam Arti Luas Ini Pesannya Kita Ingat Untuk Apa Lair Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Unggul Kalau Pesan Ini Dapat Kita Tangkap Saya Kira Kita Menghadapi Apapun Itu Tidak Takut Ranking Ranking Tidak Takut Kalau Sudah Bisa Menangkap Pesan Ini Misalnya Pesan Yang Pertama Ini Menjadi Pohon Jadi Kita Sudah Menjadi Pohon Yang Besar Berkembang Mari Kita Bersatu Tidak Diminta Vaksinar Meskipun Asalnya Bermacam Macam Kalau Sekarang Sudah Tidak Harus Dari UGM Semua Ada Yang Alumni IPB Ada Yang Alumni Unibro Ada Yang Alumni Macam Tapi Gendal Menjadi Satu Pohon Dengan Tercerai Beri Dan Menghasilkan Sesuatu Artinya Fakultas Pertanyaan Harus Produktif Coba Kita Luar Gapur Aniliji Misalnya Alumni Yang Unggul Kita Bisa Nakat Sampai Sekarang Sudah Berapa Alumni Yang Dihasilkan Fakultas Ini Yang Unggul Misalnya Sudah Berapa Pengusaha Yang Dihasilkan Ini Yang Dimaksud Supaya Fakultas Pertanyaan Melupakan Gapuro Gerbangnya Orang-orang Yang Hebat Misalnya Sudah Ada Varitas Padi Unggul Berapa Di Dunia Ini Ada Berapa Fakultas Unggul Kalau Di Indonesia Ada Berapa Fakultas Unggul Itu Dihitung Dari Yang Unggul Itu UGM Berapa Yang Kontribusinya Kalau Banyak Ya Tetap Itu Apa Artinya Maksud Pendiri Itu Berhasil Jadi Misalnya Ada Varitas Tebu Seorang Di Dunia Itu Berapa Indonesia Berapa Lalu Keluaran UGM Pertanian Berapa Ini Ditanyakan Oleh Sengkalan Ini Sudah Belum Punya Belum Tebu Unggul Kedele Kedele Itu Ada Berapa Varitas Sekarang Sudah Punya Berapa Varitas Misalnya Begitu Lalu Konsep Sudah Punya Konsep Apa Kita Konsep Konsep Kita Itu Saya Kira Yang Sangat Terkenan Antara Tahun 70 Sampai 19 Adalah Konsep BUD Pak Sudah Adisa Putra Itu Alumni SPMA Malang Saya Tahu Betul Karena beli Ada SPMA Malang Jadi Selama Ini Sudah Berapa Konsep Kemudian Teknologi Yang Unggul Sekarang Dalam Pertanyaan Ini Sudah Banyak Teknologi Baru Di Dunia Di Indonesia Juga Baru Berapa Dari Teknologi Baru Ini Yang Dihasilkan Oleh Ini Pohon Besar Fakultas Pertanyaan Ini Menjadi Pertanyaan Sehingga Kalau Itu Dapat Kita Jawab Saya Kira Akan Kita Bisa Mengevaluasi Diri Sampai Sekarang Sebenarnya Harapan Para Pendiri Fakultas Sudah Terpenuhi Atau Belum Dengan Melihat Berapa Produk-produk Unggul Yang Dikeluarkan Oleh Fakultas Pertanyaan Saya Kira Itu Yang Kita Sampaikan Secara Pendek Bahwa Dengan Ini Sengkalan Tahun Sesuti Gaburan Ini Dapat Kita Pakai Untuk Standar Mengukur Standar Keberhasilan Kita Memenuhi Harapan Para Pendahulu Kita Yang Menarik Dalam Dua Periode Itu Tahun 70-90 Ini Banyak Produk-produk Yang Luar Biasa Mestinya Dapat Kita Contoh Kedepan Bagaimana Mengembangkan Fakultas Misalnya Misalnya Dapat Saya Lihat Pada Tahun Itu Banyak Sinergi Jadi Fakultas Itu Bersinergi Dengan Orang Banyak Dengan Alumi Dengan Macam Itu Sinergi Luar Biasa Kemudian Loyalitas Saya Tidak Mengatakan Sekarang Tidak Loyal Nanti Saya Tidak Pada Posisi Harus Menil Tapi Saya Lihat Para Pendahulu Kita Loyalnya Luar Biasa Saya Lihat Kalau Mendapat Proyek Disisihkan Sebagian Uangnya Untuk Lembaga Saya Pernah Mengikuti Ada Peresmian Rumah Rumah Yayasan Hasil Proyek Tentu Saya Miris Waktu Itu Saya Lihat Dosen Kok Duit Fakultas Ternyata Ya Tidak Waktu Bahkan Dekannya Dulu Nggak Ada Dekan Yang Sampai Nggak Punya Mobil Sampai Passion Tapi Punya Lohalitas Yang Sangat Tinggi Saya Kira Ini Harus Kita Evolasi Sekarang Ada Nggak Yang Seperti Itu Jadi Menyisihkan Sebagian Keuntungan Dari Proyek Tapi Waktu Itu Masih Setelah Proyek Itu Untuk Lembaga Luar Biasa Itu Salah Satu Kuncinya Kemudian Saya Lihat Dulu Keberagamanya Tinggi Dosen Banyak Yang Hampir Dari Seluruh Indonesia Sekarang Situasi Mungkin UPM Sudah Menjadi Hampir Menjadi Sekarang Universitasnya Menciut Dari Nasional Menjadi Kedugda Dan Dawa Tengah Sehingga Dosenya Itu Saya Lihat Hanya Sekitar Bantul Saya Pak Dekan Saya Kira Kedepan Lagi Supaya Kita Menjadi Universitas Nasional Saya Kira Itu Sebagai Pemidu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Sampo Yang Ada Di Satu Frame Ini Bantul Pak Sampo Bantul Saya Bantul Pak Dekan Bantul Tepong Baik Jadi Tadi Sangat Menarik Bahwa Ternyata Pendalui Kita Senior-senior Kita Sangat Sangat Luar biasa Dengan Kondisi Artinya Tidak Berkelebihan Tapi Menisihkan Sisa Dari Namanya Dulu Proyek Untuk Misalnya Rumah Yasan Untuk Dosen-dosen Muda Yang Bahkan Sekarang Masih Dinikmati Dosen-dosen Muda Kita Yang Kau Milenial Ini Masih Bisa Menikmati Dengan Menewa Rumah Yang Sangat Murah Di rumah Yang Cukup Besar Di Sawesari Dan Juga Banyak Banyak H-H yang Dulu Memang Diwariskan Tidak Hanya Diwaraga Materi-materi Yang Baik Nanti Kita Ada sesi Diskusi Sekarang Saya Pak Dekan Kita Kalau Tadi Pak Santo Pada Saat Saya Jadi Masih Menjadi Dosen Muda Kalau Pak Dekan Ini Mahasiswa Saya Karena Sekarang Saya Pembatu Beliau Jadi Pak Jamari Ini Layar Di Bantul 18 Maret 73 Layarnya Jadi Sekarang Baru Umur 43 Jadi Mudah Waktu Menjabat Pertama Lulus S1 Fakulta Pertama UGM Tahun 1995 S2 UGM 1998 Kemudian S3 Di Tohoku Jepang Menjabat Dekan Dua periode Yaitu Tahun 2012 Sampai 2016 Dan Saat ini 2016 Sampai 2021 Jadi Sampai Tahun Kemudian Di Lingkungan Nasional Menjabat Sekjen Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanyaan Ketua Dekan Fakulta Pertanyaan Indonesia Itu Tahun 2015 Sampai 2017 Kemudian Sekarang Lagi Jadi Sudah Kemarin Diganti Pak Dari Upas Sekarang Menjabat Lagi Untuk Sampai Tahun Depan Kemudian Juga Komisaris Utama PT Pagila Pak Dekan Kemudian Juga Pemahli BRG Kemudian Juga Di Purhepi Dan Silahkan Pak Dekan Lima Wakili Angkatan Muda Terima Kasih Bu Yani Bapak Ibu Yang Saya Hormati Para Sesepuh Ini Terutama Pak Sinar Prof. Samto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Kalau Tadi Prof. Samto Menyampaikan Ini Angkatan 73 Saya Ini Kelahiran 73 Lahirnya Yang 73 Jadi Ternyata Lahirnya 73 Ketemu Juga Masih Di Tempat Kerja Masih Aktif Pak Samto Kemudian Pak Sinar Ini Saya Juga Sempat Diajar Oleh Pak Sinar Artinya Beliau Ngajar Dasar-dasar Management Waktu itu Jadi Sempat Beliau Masih Aktif Saya Apa Namanya Beliau Waktu itu WD Kemahasiswaan Jadi Masih Apa Namanya Beliau Jadi Dosen Juga Bapak Ibu Saya Izin Untuk Share Juga Sedikit Melanjutkan Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Samto Dan Pak Sinar Jadi Saya Diberi Tugas Untuk Bercerita Sumbang Sih Dan Kontribusi Fakultas Pertanian Itu Dalam Kurun Waktu 1990 Sampai 2020 Sampai Sekarang Posisi 90 Saya Belum Masuk Sebagai Maswa Saya Masuk 91 Jadi Angkatan 91 Jadi Beberapa Bisa Cerita Saya Kira Nah Yang Diceritakan Oleh Prof Samto Tadi Sangat Pas Dengan Saya Juga Membuat Alur Seperti Ini Jadi Kalau Bicara Sumbang Sih Fakultas Pertanian Memang Bisa Dilihat Dari Dua Hal Ini Jadi Tentunya Output Dari Kegiatan Pembelajaran Di kampus Kita Ini Ada Alumni Atau Sumber Daya Manusia Yang kedua Itu Teknologi Ini Sebagai Resist Product Atau Produk Dari Penelitian Maupun Pengabdian Kita Karena Tadi Mengabdi Untuk Negeri Jadi Kita Dituntut Memang Tridharma Pendidikan Penelitian Pengabdian Produk Utama Kita Tentunya SDM Yang Unggul Alumni Yang Pengpengan Tapi Selain Itu Karena Kita Melakukan Penelitian Baik Sekripsi Untuk S1 Kemudian Juga Tesis Maupun Disertasi Maka Disitu Juga Tentunya Ada By Produknya Jadi Ada Suatu Teknologi Entah Itu Produk Teknologi Berupa Barang Maupun Itu Teknologi Budidaya Jadi Bisa Varitasnya Bisa Cara Budidayanya Cara Pengendalian OPT Atau Menyuburkan Tanahnya Ataupun Teknologi Berupa Rekayasa Sosial Kelembagaan Ataupun Model-model Pemesaran Misalnya Atau Pembiayaan Atau Yang Lain Tentunya Kalau Di Indonesia Tadi Prof. Santo Menyampaikan Sudah Ada Berapa Dan Warna Dari Kita Itu Berapa Nah Tentunya Ini Kita Juga Tidak Terlepas Dari Sejarah Tadi Kebetulan Saya Juga Diminta Oleh Universitas Untuk Memberikan Pembekalan Bagi Apa Namanya Kemarin Itu adalah Pegawai-pegawai Baru UGM Ini Mengerai Sejarah UGM Kemudian Saya Saya Mencari Beberapa Literatur Termasuk Mendengarkan Ceritanya Bumutia Hatta Yang Beliau Lahir Di Jogja Karena Memang Tahun 1946 Sampai 1949 Itu memang Ibu kota Pindah ke Jogja Jadi 1946 Sampai 1949 Itu memang Ibu kota RI Itu pindah ke Jogja Nah Sehingga Tadi Bagaimana Pertanian Kita Yang Kemudian Berdiri Tahun 1946 Di Klaten Tadi Yang Akhirnya Dikonsolidasikan Dengan Termasuk Teknik Kemudian KH Kemudian Humaniora Sospol Membentuk Universitas Jajah Mada Tahun 1949 Nah Tentunya Ini Berdirinya Fakultas Pertanian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kita Yang Bersamaan Dengan Pindahnya Ibu kota Negara Dari Jakarta Ke Jakarta Ini Tidak Terlepas Dari Semangat Perjuangan Nah Oleh karena Itu Kita Memang Harus Apa Namanya Mengingat Dan Selalu Mengevaluasi Langkah-langkah Ataupun Capaan Kita Saat Ini Ini Dari Semangat Perjuangan Waktu Itu Jadi Betul-betul Fakultas Pertanian Kita Memang UGM Sebagai Universitas Nasional Pertama Tentunya Fakultas Pertanian UGM Ini Diharapkan Betul Ini Sebagai Penopang Majunya Makmurnya NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Pertanian Nah Bapak Ibu Kita Lihat Dari Alumni Maupun Teknologi Yang Sudah Kita Hasilkan Seberapa Ini Kita Bisa Lihat Dari Tahun 90 Sampai 2020 2020 Nah Tentunya Era Era Itu Tidak Terlepas Dari MDGs Yang Sampai 2015 Tentunya Ini Ketika Kita Masuk Abad 21 Kita Punya Tantangan MDGs Dari 2000 Sampai 2015 Semarin Yang Kemudian Diganti Dengan SDGs Ini Sampai 2030 Itu Nanti Kita Tidak Bisa Melepaskan Dari Tantangan Global Maupun Tantangan Nasional Nah Kalau Di Nasional Kita Sudah Punya Rencana Induk Riset Nasional Ini Nanti Sampai 2045 Ini 2017 Sampai 2045 Tentunya Ini Jadi Acuan Nah Bapak Ibu Kalau Di Bidang Pendidikan Kurun Waktu 90 Sampai 2020 Ini Khususnya Sejak 94 Ini Emang Mengalami Perubahan Di Dalam Penerimaan Mahasiswa Ini Basisnya Program Studi Kalau Tadinya Saya Masuk Itu Masih Milih Fakultas Tapi Sejak 94 Itu Emang Milihnya Prodi Sudah Langsung Prodi Kemudian Juga Dimulainya Administrasi Pendidikan Yang Lebih Ketat Jadi Mulai Akreditasi Program Studi Ini Kalau Saya Coba Lancak Ini Memang Mulainya 96 Karena Ban PT Dididikan Tahun 94 Berdasarkan Undang-Undang Tahun 89 Nah Ini Setiap Lima Tahun Nah Ini Kita Saat 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 Sudah Semua Ini Kecuali Prodi S2 Ilmu Perikanan Karena Masih Baru Nah Tentunya Di bidang Pendidikan Ini Terus Mengalami Perkembangan Di Pasca Sarjana Di Pasca Sarjana Juga Ada Pendidikan MMA Tahun 1999 Kemudian Kita Mulai Memproses S3 Akreditasi S3 Ilmu Perikanan 2012 Kemudian S2 Ilmu Perikanan Baru 2015 Kemudian Pendirian Minasuri Doktor Ilmu Management Agribus Ini Salah 2012 Ini 2014 Kemudian Juga Di S1 Kita Juga Ada Program AIMS ASEAN International Mobility of Student Jadi Ini Di Program Di S1 Ini Untuk Awalnya Adalah MIT Jadi Malaysia Indonesia Dan Thailand Tapi Kemudian Diperluas Ke Jepang Ke Korea Dan Juga Beberapa Negara ASEAN Sekarang Mulai Gabung Ini Sudah Dimulai Sejak 2008 Sekitar Itu Kemudian Kita Juga Untuk Ke Program Yang Dari S1 Ke S2 Ini Kita Juga Ada Program Fast Track Ada Program Fast Track Artinya Bisa Daftar S2 Itu Mulai Di Semester 7 Ketika S1 Itu Bisa Mengikuti Pendidikan S2 Kemudian Double Negeri Ini Kita Dengan Kyoto University Jepang Kemudian Kita Sudah Punya Program Bersama University Consortium CRK Ini South East ASEAN Regional Center Research Center Of Agricultural Science Ini Ada Anggutanya Ada UPM Ada Kasesat UBLB Kemudian Di Jepang Itu Tokyo Nodai Kemudian Di Kanada Ada UBC Queensland Di Australia Kemudian Göttingen Di Jerman Dan Ini Gabung Juga Dari Austria Adalah Boku Dan Terakhir Dari Taiwan NTU Ini Master Of Science Food Security And Climate Change Ini Kita Ada Program Itu Nah Kerjasama Pendidikan Penguatan SDM Dengan Industri Ini Dengan Sugar Group Company Dengan PTPN Dengan Sang Hyang Sri Dengan BRI Dengan Dijenbud Kemudian Juga Membina Pasca Sarjana Halu Uleo Kendari Kemudian Juga Untan Universitas Tanjung Pura Ini Dalam Perkembangan Di Bidang Pendidikan Kemudian Satu Hal Yang Sangat Seingat Saya Ini Yang Cukup Bagus Cukup Apa Ya Perdebatannya Itu serius Itu ketika Menjelang Saya lulus Sampai Saya lulus Magang Ya Waktu itu Di Peringatan 50 tahun Fakwas Pertanian Kebetulan Waktu itu Sekretarisnya Panitia Adalah Prof. Samto Saya Jaga Sekretariat Nah Ini Banyak Membahas Mengenai Bagaimana Rencana Pembukaan Sejuta Hektar Lahan Gambut Di Provinsi Kalteng Waktu itu Nah Dan Dari Fakwas Pertanian Konsep Dan Posisioning Jelas Bahwa Gambut Ini memang Harus Hati-hati Sekali Untuk Pembukaannya Karena Isu Lingkungan Ini Ini akan Sangat Tinggi Dan Ternyata Memang Terbukti Betul Rim Yang tadinya Sudah Disampaikan Oleh Para Profesor Dan Pendahulu Kita Di Fakulat Pertanian Khususnya Dari Tanah Waktu itu Dimotori Pak Tejo Saya kira Terbukti Betul Apa yang Disampaikan Waktu itu Bahwa 1 juta Hektar Lahan Gambut Di Provinsi Kalteng Memang Boleh Dikatakan Itu Contoh Yang Gagal Gitu Dan itu Sangat Kontributif Kita Sebetulnya Tapi Memang Tetap Dilakukan Nah Kemudian Di Tahun 2000 Sampai 2010 Yang ini Tadi Yang 90 Sampai 2000 Ini 2000 Sampai 2010 Itu Kita Hijrah Jadi Jadi Ini Tahun Suroh Ini Ini Kita Perpindahan Kampus Yang Tadinya Disekip Ini Ke Kita Ke Sekarang Di Bulat Sumur Ini Jadi Ini Pindah Kalau tidak Salah Ini Di Tahun 2002 Waktu itu Saya Sedang Sekolah Sedang Sekolah Tapi Ya Kira-kira Di awal 2000 Ini Kita Pindahan Kesini Nah Kemudian Salah Satu Kontribusi Kita Juga Di Kurun Waktu Tersebut Adalah Pelepasan Kedilir Malika Ini Prof. Samto Saya kira bisa cerita Lebih banyak Begitu Karena Waktu itu Beliau Jadi Dekan Di Wakil Waktu Pertanian Jadi Kedilir Malika Yang Sekarang Apa Namanya Dipakai Untuk Bahan Bagu Kecap Hango Jadi Kedilir Malika Itu adalah Dilepaskan Tahun 2007 Kebetulan Dukti Dukti Pelepasannya Ada Di Sebelah Saya Tantangan Yang Lain Lingkungan Yang Lain Bapak Ibu Ini Mulai Kalau Tadi Akreditasi Program Studi Di Dalam Negeri Itu Mulai Tahun 96 Ini Kalau Kita Lihat Mulai Awal 2000 2004 Ini Mulai Bermunculan Pemeringkatan Universitas Secara Internasional Ada Webometrik Ini Yang Basisnya Di Sepanyol Itu Tahun 2004 Kemudian QS World University Ranking Ini 2004 Ini Basisnya Ada Di Inggris Kemudian For ICU Jadi For International College And University Ini Mulai 2005 Dan Tentunya Seperti Yang Sudah Sering Kita Diskusikan Apa Namanya Kita Harus Berkinerja Sesuai Dengan Apa Namanya Hitohnya Waktu Kita Dididikan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Itu Didirikan Nanti Ringking Ini Mestinya Ini Suatu Hal Yang Konsekuensi Dari Kinerja Baik Kinerja Dari Alumni Yang 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 Kita Hasilkan Kemudian Juga Teknologi Yang Sudah Kita Hasilkan Nah Beberapa Di bidang Perikanan Ini Di tahun 2010 Ini Tentang Pengembangan Vaksin Ikan Pertama Di Indonesia Ini Dapat Paten Yaitu Paten Vaksin Polivalen Vibrio Ini Tahun 2010 Nah Ini Bapak Ibu Malika Ya Token Deli Malika Tadi Dengan Kecapang Memang Ini Di tahun Sebelum 2007 Malikanya Dilepas 2007 Tapi Proses Ini Di Inisiasi Sebelum Sebelumnya Kemudian Untuk Masih Untuk Perikanan Ini Pelepasan Nilai Unggul Nilasa Ini Juga Dilakukan Tahun 2012 Ini Dengan SK Menteri Kelautan Dan Perikanan Nah Kemudian Periode 2010 2020 Ini Kita Ada Pendaftaran 6 Galur Tomat Kemudian Patens Pengendalian Hayati Penyakit Layu Bakteri Tembakau Ini Juga Tercatat Di Kita Di Laporan Fakultas Kemudian 2019 Kemarin Kita Juga Baru Melepas 7 Galur Teh Yang Ini Proses Penelitiannya Sebetulnya Dilakukan Sebelum Sebelumnya Nah Nampaknya Bapak Ibu Memang Administrasi Di Universitas Yang itu Tuntutan Dari Akreditasi Tuntutan Dari Pemeringkatan Nasional Maupun Internasional Saat Ini Kita Tidak Bisa Menyepelekan Administrasi Administrasi Itu Pensatatan Yang Teratur Karena Apa Karena Apa Yang kita Lakukan Mungkin Sejak Jauh Sebelum Atau Beberapa Tahun Sebelumnya Kalau Itu Tidak Kita Daftarkan Patennya Kemudian Hakinya Maka Itu Tidak Bisa Kita Jadikan Sebagai Apa Namanya Bukti Bahwa Kita Memang Sudah Berkinerja Jadi Memang Kita Juga Sekarang Perlu Merancang Baik Berupa Teknologi Teknologi Seperti Varitas Maupun Pengendali Penyakit Ini Tetapi Juga Buku-buku Bahkan Ini pun Perlu Dirancang Dengan Baik Dan Itu Perlu Didaftarkan Sehingga Nanti Akan Menjadi Apa Namanya Substansi Yang Kita Capai Itu Juga Bisa Mendapatkan Pengakuan Secara Administrasi Nah Kemudian Hal yang Baru Juga Bapak Ibu Saya Kira Ini Yang Pendirian Tijeng Faktori Coklat Yang Ada Di Kebun Kita Yang Pagilaran Ini Dibangun 2018 Jadi Kalau Dari Tahun 70 Itu Atau Akhir 60-an Fakultas Pertanian Mengelola PT Pagilaran Dan Kemudian Mengembangkan Plasma Teh Termasuk Plasma Kakao Sampai Begitu Luasnya Dan Jangkauan Atau Jarak Yang Jauh Itu Saya Kira Rintisan Yang Sangat Bagus Dari Pendahulu Kita Nah Sekarang Di Top Up Dilengkapi Lagi Dengan Pendirian Publik Coklatnya Nah Tentunya Ini Akan Menjadi Sumber Daya Yang Bagus Bagi Kita Nantinya Untuk Lebih Meningkatkan Kontribusi Kita Jadi Kita Real Melakukan Satu Kemitraan Kemitraan Dan Membina Membina Petani Plasma Tidak Hanya Kita Melakukan Pelatihan Atau Transfer Of Knowledge Transfer Teknologi Tepat Guna Tetapi Kita Juga Bisa Real Berkontribusi Di Dalam Menyerap Jadi Bagaimana Pasarnya Kemudian Bagaimana Meningkatkan Pendapatan Petani Nah Ini Gambar Dari Pabrik Coklatnya Nanti Bapak Ibu Yang belum Mengunjungi Mari Kita Kunjungi Bersama Nanti Setelah Covid Ini Berlalu Kita Bisa Mengagindakan Mengunjungi Pabrik Coklat Kita Yang ada Di Batang Sana Kemudian Yang lain Jadi kita Juga Untuk Smart Agriculture Itu kita Melaunching Karena Memang Semakin Kekini Semakin Kesini Adalah Era Milenial Era Disrupsi Ini Tahun 2013 Kita Rintis Untuk Membuat Aplikasi Penyuluhan Pertanian Digital Dalam Bentuk Desa Apps Yang Sekarang Ini Juga Sedang Dikembangkan Untuk Aplikasi E-commerce Maupun FinTech Atau Financial Teknologinya Nah Tentunya Ini Juga Satu Bentuk Kontribusi Kita Dengan Digital Ini Ini Memang Cakupan Wilayahnya Ini Menjadi Lebih Jauh Yang Bisa Kita Layani Waktu Juga Tidak Menjadi Kendala Nah Ini Tentunya Mari Kita Semua Dari Generasi Yang Paling Muda Sampai Generasi Yang Paling Senior Ini Bisa Berpartisipasi Di Dalam Kita Berbakti Untuk Negeri Melalui Aplikasi Digital Ini Ini Saya Kira Jangkauan Kita Akan Lebih Luas Jadi Tidak Lokal Tapi Regional Maupun Nasional Secara Keseluruhan Nah Ini Kita Juga Mencoba Satu Rekayasa Kalau Di Tahun Tadi 70-an Dengan Konsep BUD KUD Memang Fakta Menunjukkan Di Hitung-hitungan Itu Bapak Ibu Konsep KUD Ini Memang Wilayah Atau Skala Usahanya Itu 600 Sampai 1000 Hektare Tapi Kalau Kita Lihat Di Lapangan Ini Memang Petak-petak Ini Pengambilan Keputusan Itu Langsung Ada Di Petani Dan Petaknya Itu Cuma 700 Meter Dan Untuk Saat Ini Ini Apa Namanya Suksesi Untuk Buruh-buruh Pertanian Itu Sudah Cukup Sudah Padahal Bantuan Bantuan Al-Sintan Alat Mesin Pertanian Ini Sangat Banyak Jadi Mulai Transplanter Traktor Roda Empat Kombin Harvester Itu Tidak Mudah Untuk Dioperasikan Pada Lahan-Lahan Yang Kecil Nah Tentunya Ini Juga Satu Model Konsolidasi Lahan Kita Coba Mudah-mudahan Nanti Bisa Kita Kembangkan Bagaimana Apa Namanya Konsep KUD Yang Skala Manajemennya Itu 600 Atau 1000 Hektar Itu Bisa Kita Lakukan Karena Kenyataannya Di lapangan Itu Petaknya Itu Kecil-kecil Cuma 700 Meter Bukan 700 Hektar Nah Ini Harus Kita Dorong Manajemennya Sampai Betul-betul Sesuai Dengan Konsep KUD Yang Kita Sudah Dirintis Oleh Pendahulu Kita Tahun 70-an Nah Kemudian Di Tahun 2014 2019 Atau Sebelum Ini Bapak Ibu Tentunya Kita Juga Berkontribusi Kita Juga Bagaimana Ketika Terjadi Tsunami Di Aceh Ini Juga Fakultas Membentuk Tim Untuk Ke Aceh Kemudian Ketika Gempa Bumi Jogja Tahun 2006 Ini Juga Membentuk Tim Untuk Kita Berkontribusi Memulihkan Live Dan Juga Sektor Pertanian Dan Pangan Baik Di Aceh Maupun Di Diy Nah Kemudian Di Tahun 2014 2019 Kita Banyak Kalau dulu Pernah ada Program Bimas Di tahun 70-80-an Bimas Inmas Suprainsus Nah Ini Di Tahun 2014 2019 Kita Juga Melakukan Upsus Pajale Jadi Upaya Peningkatan Upaya Khususus Untuk Meningkatkan Produksi Padi Jagong Medele Jadi Kita Menerjurkan Mahasiswa Dan Didampingi Oleh Para Dosen Jadi Banyak Aktivitas Yang Kita Lakukan Di Lapangan Termasuk Misalnya Ini Pendampingan Untuk Pembuatan Basilus Plus Kemudian Penyiapannya Seperti Apa Ini Di Lapangan Dilakukan Bagaimana Aplikasinya Kemudian Tentunya Ada Aplikasi Teknologi Tempat Guna Ini Dalam Pembibitan Juga Dilakukan Di Petani Seperti Ini Hasilnya Bisa Dilihat Yang Menggunakan Dan Yang Tidak Disebelahkan Seperti Ini Baik Di Semua Wilayah Jadi Kita Kebagian Di Diy Dan Jawa Tengah Ini Untuk Aplikasi Mikoriza Untuk Jagung Di Pelora Ini Juga Dilakukan Hasilnya Juga Cukup Mengembirakan Teknologi Teknologi Tempat Guna Yang Ditemukan Oleh Bapak Ibu Di Sini Ada Beberapa Foto Yang Lain Yang Kita Belum Tampilkan Misalnya Metarisium Kemudian Legin Dan Seterusnya Ini Juga Temuan Dari Bapak Ibu Dosen Kita Bersama Pasukan Mahasiswanya Ini Untuk Aplikasi Mikoriza Bagaimana Yang Tidak Diberi Dan Bagaimana Yang Diberi Kemudian Lalu Dijajarkan Untuk Masa Yang Sama Ternyata Emang Berbeda Nah Ini Beberapa Yang Dilakukan Ini Untuk Lahan Yang Bernaungan Karena Untuk Lahan Sawah Ini Sudah Sangat Sulit Sehingga Bagaimana Bisa Diaplikasikan Di Tempat Yang Perhutanan Sosial Misalnya Di bawah Naungan Saya kira Ini Juga Tantangan Bagi Kita Karena Pemerintah Sudah Mengalokasikan Beberapa Lahan Yang Namanya Perhutanan Sosial Itu Dalam Wilayah Yang Dengan Naungan Saya kira Ini Teknologi Teknologi Yang Dinaungan Saya kira Juga Penting Bagi Kita Di Gunung Kidul Ini Hasil Ujinya Ini Dibantul Gunung Kidul Nah Selain itu Bapak Ibu Kita yang Desa F Ini Kita juga Secara rutin Karena era Pandemi Covid Di era Pandemi Covid Pun Ini kita Juga Melakukan Beberapa Program Pemberdayaan Masyarakat Besok Kamis Kita Rencana Kekulon Progo Ada Juga Yang Di Kota Jadi Kota Kedri Kemudian Ada Di Apa Namanya Kesamatan Kraton Ini Juga Urban Farming Ini Kita Melakukan Disitu Kita Juga Kerjasama Dengan Apa Namanya Masyarakat Pemberdayaan Muhammadiyah MPM Kemudian Itu Di Gunung Kidul Untuk Warga Yang Sacat Begitu Yang Berkebutuhan Khususus Ini Juga Kita Lakukan Pemberdayaan Nah Melalui Bincang Desa Di Koordinir Mbak Raya Melalui Desa F Ini Kita Juga Rutin Melakukan Diskusi Dan Sudah Yang Ketujuh Saya Kira Untuk Bincang Desa Ini Nah Tentunya Pemberdayaan Yang Sifatnya Praktis Untuk Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Untuk Masa Paneming COVID Ini Sangat Penting Bagi Konsumen Ataupun Masyarakat Nah Tentunya Tantangan Kita Bapak Ibu Semua Di era Depan Kita Tantangan Global Ada SDGs Nasional Ada RIRN Jadi Rencana Indok Riset Nasional Kemudian Ada PRN Prioritas Riset Nasional Ini Sudah Ada Komoditas Siapa Karena Bagaimanapun Fakulas Pertanian UGM Ini Harus Menjawab Kebutuhan Nasional Maupun Global Sehingga Ini Harus Kita Jadikan Acuan Selain Kita Menjalankan Unggulan Kita Jadi Nasional Yang Sudah Disebut Di PRN Misalnya Memang Padi Jagung Ngedele Kemudian Bawang Merah Kemudian Bawang Putih Gula Minyak Sawit Ini Disebut Dalam PRN Kita Sehingga Kita Harus Berkontribusi Pada Komoditas Nasional Ini Tapi Kita Kita Harus Mengembangkan Keunggulan Kita Yang Tidak Dimiliki Yang Lain Teh Kemudian Kakau Ini Saya Kira Keunggulan Kita Yang Tidak Dimiliki Oleh Yang Lain Tetapi Yang Nasional Kita Ini Harus Berkontribusi Demikian Pula Kita Harus Berkontribusi Di Wilayah Kita Nah Perlu Kami Sampaikan Bapak Ibu Bahwa Sejak DY Mendapatkan Posisi Keistimewaan Kita Juga Mengirimkan Tenaga Pendamping SKPD Yang Ada Di Provinsi Misalnya Kita Mengirim Dosen Perikanan Untuk Mendampingi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Dan Kelautan Kemudian Kita Mengirim Pendamping Kita Sebagai Tenaga Aldi Ini Untuk Mendampingi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kita Juga Mengirim Orang Kita Untuk Mendampingi Di Dalam Perencanaan Jadi Di Bapak Provinsi Jadi Kita Mengirimkan Itu Dan Kita Juga Mengirimkan Dosen Kita Ini Juga Ke Jakarta Tentunya Sebagai Narasumber Tenaga Aldi Di Dalam Mereview Undang Undang Misalnya Yang Terakhir Sumber Daya Air Pak Sanggung Saya Terlibat Banyak Disitu Kemudian Kita Juga Ada Dosen Juga Yang Kita Kirim Untuk Mengawal Bagaimana Industri Pergulaan Nasional Kita 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 Mengirimkan Kemudian Kita Menjadi Anggota Dari Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Kemudian Di Dewan Kopi Dan Kalau Kita Termasuk Yang Tahun 90-an Itu Tanda Petik Mengingatkan Mengenai Pembukaan Lahan Gambut Ternyata Memang Di Tahun 2015 Kebakaran Yang Luar Biasa Emisi Karbon Yang Luar Biasa Sehingga Indonesia Pun Negosiasi Internasional Sering Diserang Karena Kasus Kebakaran Lahan Dan Hutan Sehingga 2016 Dibentuk BRG Badan Restorasi Gambut Dan Kita Saat Ini Disitu Sebagai Ketua Pokja Ahli Badan Restorasi Gambut Nah Tentunya Ini Sukses Story Yang Seperti Ini Ini Perlu Kita Terus Lanjutkan Karena Kedepan Apalagi Seiring Dengan Bagaimana Rencana Pemerintah Membuka Food Estate Di Ex PLG Ini Saya Kira Kita Perlu Apa Namanya Perlu Mem Cawe-cawe Begitu Kita Harus Lanjutkan Terus Kemudian Bagaimana SLPHT Yang Dirintis Oleh Teman-teman Di Plan Protection Ini Juga Harus Dikembangkan Harus Dikembangkan Demikian Pula BUD KUD Yang Dulu Dirintis Ini Bagaimana Kita Selalu Mengejas Kenapa Itu Tidak Berjalan Dengan Baik Bagaimana Supaya Lebih Cepat Nah Beberapa Hal Yang Tadi Misalnya Bagaimana Konsolidasi Lahan Dan Seterusnya Saya kira Ini Juga Perlu Kita Apa Namanya Terus Kita Kembangkan Seiring Dengan Kebutuhan Ini Nasional Maupun Global Nah Itu Saya Kita Dan Kita Sudah Punya MOU Dengan Apa Namanya Saya kira Ada Jingbank Yang Diletakkan Di Piat Karena Piat Ini Bagaimana Kita Juga Pendidikan Kita Ini Harus Didasarkan Pada Infrastruktur Yang Ada Di Sekitar Kita Kalau Tadi Sebetulnya Di Era 80-an Kita Juga Ada Inovasi Untuk Lahan Pasir Jadi Waktu Itu Kita Punya Kerjasama Dengan Purworejo Itu Itu Juga Ada Teknologi Bentonit Yang Itu Bisa Apa Namanya Diaplikasikan Di Lahan Pasir Tentunya Dengan Piat Ini Kita Jingbank Untuk Sayuran Ini Tentunya Mari Ini Kita Perkuat Ini Kita Perkuat Juga Oke Saya Kira Ini Sisanya Adalah Foto Foto Bagaimana Kita Menghilirkan Sampai Ke Level Apa Namanya Ke Level Komunitas Atau Petani Dan Tantangan Kita Kedepan Bapak Ibu Kita Memang Internal Juga Melakukan Penataan Seiring Dengan Penataan Di UBM Sebagai PT NBH Bagaimana Harus Efisien Juga Administrasi Juga Semakin Ditutup Kalau Dulu Tidak Ada LKD BKD Enggak Ada IBK Yang Menuntut Administrasi Sekarang Juga Riset Ini Juga Harus Tidak Hanya Kita Melakukan Penelitian Tetapi Juga Harus Scientific Recognition Dan Impact Recognition Jadi Bagaimana Scientific Recognition Itu Kita Sejak 2010 Saya Kira Tuntutan Untuk Publikasi Itu Makin Tinggi Karena Memang Tadi Pemperingkatan Itu Membutuhkan Nanti Scientific Index Kemudian Citation Index Seperti Apa Tapi Tidak Hanya Publikasi Tapi Juga Harus Teknologi Yang Bisa Dilirkan Oleh Industri Ataupun Langsung Kita Transferkan Kepada Masyarakat Tani Nah Kita Rencana Memang Mendirikan AGLC Ini Yang Sedang Dibangun Agro Tropical Learning Center Ini Yang AGLC Posisinya Ada Di Timur Selatan Ini Nanti Ini Tentunya Ini Riset Laboratori Yang Akan Lebih Menajamkan Hasil Teknologi Penelitian Kita Sebagai Bayi Produk Dari Kita Menghasilkan SDM Sarjana Master Maupun Doktor Ini Ada Beberapa Kelompok Tentunya Ini Harapannya Mudah-mudahan Nanti Fakultas Ini Bisa Lebih Maju Teman-teman Yang Muda Ini Bisa Terus Melanjutkan Jikal Bakal Yang Sudah Dirintis Oleh Para Pendahulu Meneruskan Semangat Perjuangan Dan Juga Bagaimana Semangat Gajah Mada Yang Wilayahnya Bahkan Menjangkau Waktu itu Di Thailand Selatan Filipina Selatan Jadi Majapahat Empire Ini Luasnya Memang Lebih Nusantara Ini Mestinya Kita Jadikan Sebagai Inspirasi Saya Kira Demikian Bu Yanni Waktu Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Jekan Sangat Inspiratif Semoga Kita semua Mungkin juga Alumi yang Mungkin Ikut Di acara Ini Dan Mungkin Lama Tidak Bersentuhan Dengan Pakultas Jadi Lebih jelas Baik Kita Akan Mulai Dengan Karena Ini Sarasean Makanya Ini Namanya Ada Tanggapan Kami Mengundang Bu Dokter Nuneng Argo Subepti Halo Mbak Nuneng Bagaimana Kabarnya Kujengnya Sudah Sehat Jadi Jadi Tepat Saya Tepat Mohon maaf Tadi Masih Mute Sedang Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Dan Guru Saya Yang Terhormat Pak Samto Pak Sinar Mbak Yani Mas Jamhari Dan Adik-adik Beberapa Yang ada Disini Saya Jadi Grogi Saya Harus Harus Matur Rapai Sebetulnya Kesempatan Seperti Ini Dalam Merasa Adalah Momen Yang Sangat Tepat Untuk Mengucapkan Terima kasih Kepada Fakultas Pertanian UGM Sebelumnya Mbak Bilih Pak Samto Dan Pak Sinar Kesupen Dengan Saya Kalau Mbak Yani Selama Samhari Tidak Mungkin Kesupen Saya Nuning Pak Pertanian 94 S1 94 Saya S1 Di sana Kemudian S2 Saya Di UPLB S3 Saya Kembali Ke UGM Saya Cinta Mati Dengan UGM Pak Jadi Ya Begitulah Bidang Pekerjaan Saya Sekarang Riset Di Kementerian Pertanian Di Badan Lipbang Pertanian Tadi Beberapa Tayangan Mas Mas Dekan Tadi Sudah Nyenggol Kementerian Pertanian Jadi Sudah Sering Kerja Dengan Beliau Hanya Beliau Mungkin Nggak Kenal Saya Kenal Banget Sama Beliau Kenal Mbak Nuning Pak Samto Kalau itu Dekan Dekan Kalau Nggak Salah Waktu Saya Sekolah Di sana S1 Dan Waktu Saya S3 Di sana Pak Samto Sudah Purna Kalau Nggak Salah Pak Sinar Dulu Mengajar Saya Kewirausahaan Kalau Nggak Salah Saya Agak Lupa Lupa Ingat Jadi Saya Pribadi Ini Kalau boleh Kalau Diizinkan Saya Ingin Matur Dulu Apa Apa Yang Saya Rasakan Sebagai Bagian Dari Keluarga Besar Ketika Masuk Ke Dunia Kerja Apalagi Dunia Kerjanya Dunia Riset Begitunya Saya Sungguh Merasa Beruntung Bahwa Saya Dilahirkan Dan Dididik Di Fakultas Pertanian UGM Kenapa Karena Rupanya Ini Saya Tidak Tau Di Angkatan Angkatan Yang Sekarang Tapi Di Angkatan Angkatan Yang Dulu Itu Kita Ini Terkenal Sebagai Alumni Dengan Bekal Konseptual Yang Sangat Kuat Jadi Sering Atasan Atasan Kami Membandingkan Kami Lulusan Mana Dengan Yang Lulusan Mana Beliau Berkesimpulan Bahwa Putra-putri UGM Fakultas Fakultas Pertanian UGM Terutama Itu Sangat Ceru Konseptualnya Sebagai Contoh Kalau Ngomongin Bidang Kegiatan Saya Yang Pemuliaan Biometrikanya UGM Itu Udah Gak Bisa Diragukan Lagi Saya Sering Dulu Awal-awal Kerja Dikasih Quiz Oleh Bos Kami Begitu Seorang Pemulia Senior Itu Saya Sering Dapat Lans Gratisan Setiap Makan Siang Sering Karena Saya Selalu Bisa Memenangkan Quiz-Quiz Tersebut Hal Ini Berdampak Apa Hal Ini Kemudian Berdampak Trust Jadi Tingkat Kepercayaan Bapak Dan Ibu Pak Santo Pak Sinar Mbak Mbak Yani Dan Pak Dekan Mungkin Sudah Perso Bahwa Di Seantero Satuan Kerja Yang Ada Di Libang Kementerian Pertanian Pasti Ada Putera Putri Kelahiran Dari Fakultas Pertanian Dimanapun Pasti Ada Dan Hampir Semuanya Adalah Para Pengampu Para Apa Para Holder Dari Amanah-Amanah Yang Sangat Penting Riset-riset Besar Riset-riset Yang Menghasilkan Invensi-invensi Yang Signifikan Seperti Varitas Hampir Semuanya Dipegang Oleh Putra Putri UGM Jadi Sekali Lagi Saya Merasa Sangat Bersyukur Dilahirkan Di Fakultas Pertanian UGM Kemudian Yang Kedepan Ini Setelah Ngomong Yang Lalu Saya Ingin Ngomong Yang Kedepan Dan Ingin Menyumbang Sesuatu Begitu Untuk UGM In my Honest Opinion Lulusan UGM Fakultas Pertanian Itu Somehow Sangat Humble Humble In Good Way And Also Little Bit Not So Good Way Jadi Daya Jualnya Kemauan Untuk Menjual Diri Quote Enquote Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Ini Jago Kita Ini Unggul Itu Mungkin Karena Terdidik Oleh Pria Yogyo Yang Andap Asor Itu Saya Temui Di Banyak Lini Kita Kalah Di Situ Kayak Enggak Pede Padahal Pinternya Sundul Langit Kalau Udah Diadu Pinternya Hanya Kemudian Untuk Banyak Bicara Banyak Itu Tadi Saya Bila Banyak Menjual Diri Itu Masih Kurang Dan Terakhir Terakhir Ini Tadi Disampaikan Oleh Pak Dekan Kami Di Kementerian Pertanian Ini Mengampu Koordinator PRN Prioritas Riset Nasional Dimana Di Kantor Saya Ini Koordinator Untuk Pak Jale Padi Jagung Dan Kedele Saya Melihat Proposal Yang Masuk Itu Kebanyakan Masih Dari Luar UGM Yang Dari UGM Masih Sangat Sedikit Mas Jemhari Jadi Bila Mulai Sekarang Kawan-kawan Dosen-dosen Muda Mbak Raya Mas Panji Pak Tariono Mbak Siapa Lagi Ya Punya Banyak Mbak Saya Yang Ada Di Sana Mbak Rani Nah Itu Monggo Sering-sering Mengintip Ke Lamannya Rispro Kementerian Keuangan LPDP Karena Untuk PRN Ini Sekarang Punya Jalur Khusus Mas Jemhari Jalurnya Itu Adalah Rispro Mandatory Jadi Bukan Rispro Komersial Tapi Rispro Mandatory Dan Pembinanya Adalah Kementeristek BRIN Jadi Proposal Yang Masuk Itu Masuknya Kementeristek BRIN Kemudian Diteruskan Kepada Masing-masing Koordinator Untuk Kemudian Dijahit Integrasinya Antar Proposal Itu Harus Saling Mengait Menuju Ke Satu Goal Utama Dari Setiap PRN Saya Lihat Untuk Tahun 2020 Dan 2021 Ini Dari UGM Masih Sangat Sedikit Jadi Mbak Bileh Itu Bisa Dikejar Karena Sebetulnya Rispro Mandatory Ini Mewadahi Hulu Hingga Hilir Basic Research Maupun Adaptive Research Semuanya Terwadahi Disitu Baik yang Tujuannya Untuk Invensi Maupun Untuk Inovasi Semuanya Bisa Digarap Disitu Jadi Sampai Ketemu Di Pengusulan 2021 Pak Jamhari Pokoknya Tunggu Siap Insya Allah Telfon Mbak Yani Kek GM Kok gak ada Insya Allah Siap Siap Mbak Duning Untuk Yang Food Estet Memang Ini kembali Semua mata Terarah Kekalten Terlepas Dari Pro Dan Kontranya Sepertinya Memang Optimisme Pak Menteri Mau Tidak Mau Karena Seragam Saya Ada Emblem Ini Bapak Dan Ibu Harus Dukung Apa Yang Dulu Sudah Diberikan Masukan Oleh UGM Menjadi Lesson Learn Untuk Menjadi Bahan Pertimbangan Dalam Kebijakan Food Estet Ini Namun Program Ini Tetap Akan Berjalan Begitu Dan Saya Yakin UGM Pasti Akan Selalu Digandeng Begitu Karena Para Suhunya Ada Di Sana Jadi Bok Bile Saya Bisanya Cerita Begitu Pak Dekan Mbak Yeni Terima 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 Bagi 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 Terima 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 Jadi untuk Food Estet Itu Kita Pada Saat Awal Kemarin Juga Pak Aswar Mendampingi Pak Budi Pak Basuki Bapak Suki Menteri Pekerjaan Umum dan kita akan masukkan di Balitra dan PPT Pekatang itu kan sebagian besar alumni kita dan kita sudah juga kemarin kita sudah membuat webinar berkenaan dengan itu juga ada Pak Yi yang dari Balitra dan bahwa apa yang hal yang menjadi perhatian kita akan sangat diperhatikan tentang Anda dan sebagainya jadi kami juga mendukung bahwa yang dibuka itu memang bisa dibuka begitu ya kita akan memanggil Pak Ahmad di Priyat Wajo dulu nanti ini tiga pertanyaan dulu nanti ditanggapi oleh Narasota. Silahkan Pak Ahmad di Priyat Wajo. Terima kasih Ibu Mas Ipi gitu aja ya Ipi. Bu Yani sebagai moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Sina, Pak Santo, dan Pak Dekan, Pak Dek Jambari ini adalah satu apa yang mungkin kalau bisa juga sering dilakukan nama saya Ahmad di Priyat Wajo biasa dipanggil Ipi saya angkatan 1983 kemudian masuk dosen 1990 jadi sudah hampir berapa 30 tahun mungkin apa yang ada di pikiran saya ini adalah begini ketika saya masuk menjadi dosen pada waktu itu saya itu takjub dan ada perasaan bangga begitu kepada para pendiri fakultas ini saya melihat fakultas pada waktu itu itu sudah punya rumah yayasan gitu ya rumah yayasan yang diperuntukkan bagi dosen tidak tanggung-tanggung jumlahnya 30 rumah gitu 30 unit tetapi saya juga belum pernah menempati di sana tetapi pernah mengurusi untuk renovasinya kemudian ada juga fasilitas banguntapan kebun penelitian nah yang terpikir oleh saya pada waktu itu bagaimana para pendiri ini bisa itu mengadakan itu ya perumahan di sawitsari maupun fasilitas fakultas penelitian yang ada ya tentunya ini adalah karena mungkin dedikasi dan loyalitas dari para pendiri ini dan saya melihat itu mungkin agak susah atau sulit kita lakukan sekarang ini gitu ya meniru para pendiri bagaimana beliau-beliau ini sangat concern ya sangat memikirkan institusinya dan warganya tentu saja pada waktu membuat rumah disahitsari kan juga berpikiran oh nanti dosen-dosen berikutnya itu juga perlu rumah sebelum mempunyai rumah nah semangat inilah yang mungkin itu perlu kita warisi atau ditularkan kepada para generasi berikutnya khususnya adalah dosen-dosen yang milenial sekarang ini ya bagaimana para pendahulu kita itu pendiri fakultas ini sangat komit kepada institusi nah ini memang tidak bisa kemudian ditularkan begitu saja pasti ya ada upaya mungkin dari pihak fakultas ya Pak Cekan dan pengurus itu mempunyai satu program atau kegiatan yang tersistem khususnya bagi dosen-dosen yang milenial ini bagaimana bisa mencontoh semangat dari para pendiri fakultas ini kemudian yang kedua adalah saya juga ingin tahu Pak Sinar ya mungkin yang mengalami pada waktu itu kira-kira apa yang melatar belakangi dari para pendiri kita itu kok bisa sampai kemudian mempunyai tanah sawit sari kemudian bisa beli bangun tapan dan sebagainya itu kira-kira apa yang melatar belakangi pada waktu itu Pak Sinar ya dan itu saya yakin tidak mudah itu ditiru oleh kita-kita yang generasi berikutnya ini dan mungkin untuk saran kepada fakultas Pak Sinar bisa dibuat suatu kegiatan yang mengarah kepada bagaimana memiliki rasa komitmen atau meningkatkan mencintai institusi ini supaya kita bisa menirulah ya para pendiri-pendiri kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih sudah mengadakan acara yang sangat bagus ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan untuk acara-acara berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk penanyaan berikutnya sudah siap belum ya ada Mas Rahmat Fauzi sudah siap belum kalau belum silakan kami persilahkan narasumber untuk menjawab mungkin dari Pak Sinat dulu dan nanti Pak Jambari dan Pak Sampo Pak Rahmat sudah ada oke Mas Rahmat silakan bertanya itu di masih mood silakan oke apakah sudah terdengar Bapak Ibu sudah videonya di hidupkan ya videonya mohon maaf Ibu sebelumnya webcam saya di kamera saya ini terus aku mohon maaf oke oke ya mohon izin perkenalkan diri nama saya Rahmat Dwi Fauzi saya mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada angkatan 2018 izin bertanya tadi sebenarnya saya sudah menuliskan di Q&A namun saya sampaikan langsung saja di sini tadi sudah disampaikan melalui pekerjasama dengan beberapa instansi terkait salah satunya adalah PTPN nah yang ini saya tanyakan untuk kerjasama dengan PTPN ini PTPN yang mana saja ya Pak kalau boleh tahu terima kasih oke simple pertanyaannya baik sekarang kami persilahkan Pak Sinan untuk menjawab pertanyaan tadi terutama dari Pak Ibi yang pertama betulnya bukan pertanyaan pertanyaan Pak Ibi dulu Bu Nuning dulu Bu Nuning tadi itu menyampaikan mengapa alumni kita itu kok masih enggak banyak tampil di instalasi-instalasi yang ada saya terus teringat pada waktu ada permintaan dari PT Gosari Gersik itu ya minta satu tenaga tenaga yang baik saya pilihkan saya sudah saya kirim tapi saya pikir kalau satu nanti enggak bisa milih saya kirim dua orang yang nilainya bagus tentunya nah dari situ kemudian entah berapa hari kemudian satu bulan atau dua minggu direkturnya datang pada saya dan saya sambut dengan wah payu daganganku itu jadi saya bangga sekali waktu itu perasaan saya tapi beliau saya minta lagi tenaganya wah saya tanya yang dulu bagaimana wah maaf yang dulu itu penampilan dan sikapnya kurang ini saya sebagai rasanya ditampar wah lalu kemudian saya lihat kita memang perlu bukan hanya disini aja yang diperlukan tetapi sikap dan penampilan itu kita harus bangun harus bentuk harus membentuk penampilan dan sikap oleh karena itu tadi sudah disinggung saya terkenal yang ngoprak-oprak baju kulot dan sebagainya itu saya lakukan itu bukan masalah saya nanti itu tapi saya ingin membentuk sikap sikap dan penampilan itu supaya betul-betul bisa nanti harga jualnya itu laku itu saja saya kira dan ini perlu dipikirkan bagaimana membentuk sikap dan penampilan itu tidak hanya di dalam pembentukan pikiran saja sikap dan penampilan itu perlu dibentuk seperti halnya kalau kita lihat akademi militer magelang itu itu kan tidak diajari nembak saja tidak diajari tapi dibentuk sikap-sikap yang betul-betul nantinya calon jenderal yaitu yang saya inginkan Fakultas Pertanian itu mengamati bagaimana membentuk sikap dan penampilan itu yang kedua pertanyaan Pak Ipik itu kenapa dulu kok bisa Bapak itu membeli tanah dan membangun rumah itu saya kira dulu itu pemikirannya hanya untuk kesejahteraan dosen jadi dosen yang tidak punya rumah itu dipikirkan bersama bagaimana mereka itu bisa tetap kerasan jadi dosen lalu diberi fasilitas-fasilitas itu yang belum punya rumah dengan catatan nanti kalau sudah bisa punya duit bisa bangun rumah silahkan pindah jadi kalau saya lihat tidak ada maksud apa-apa tujuan apa-apa selain hanya menginginkan supaya kesejahteraan membantu kesejahteraan dosen itu supaya terjamin tapi sekarang itu nampaknya dosen sudah punya rumah sendiri jadi yang tidak tahu itu rumah-rumah banyak ada yang kosong apa masih diperlukan atau tidak jadi itu perlu diperlukan oleh yang mengelola dari yayasan saya kira perlu diperlukan ada yang rumah sudah dibangun tapi tidak diapapakan sampai sekarang itu dibangun untuk disewakan dan dapat duit itu pemikiran saya terima kasih terima kasih monggo Pak Samto saya yang mana saya kira sudah sama dengan Pak Sinar jadi dulu ceritanya memang kesejahteraan dosen itu sangat rendah di zaman saya sendiri kalau saya bandingkan saya waktu mengikuti Pempat itu gaji saya Rp27.000 teman yang sama yang kerja di LPP sudah Rp300.000 jadi sehingga pada waktu itu menurutannya banyak dosen yang lari dari takut sini karena kesertanya itu tidak ada sehingga pimpinan punya pemikiran bagaimana supaya mereka tidak lari itu dibuatkan rumah itu yang saya ketahui terima kasih sekarang Pak Jambari terima kasih Bu Yanni yang pertama dari Mbak Nuneng tadi ini saya kira apa namanya terima kasih tadi apa namanya masukan-masukannya ini terima kasih jadi ada harapan dengan Pak Rektor jadi mohon maaf jadi dengan Bu Nuneng terima kasih tadi masukannya untuk mandatory risk-pronya ini saya kira sangat bermanfaat nanti untuk menjalankan riset-riset di fakultas sesuai dengan apa namanya unggulan nasional unggulan provinsi memang fakultas harus mengabdi berkontribusi jadi kalau nasional komoditinya di dalam PRN itu sudah jelas kemudian keistimewaan Jogja ini juga arahannya juga sudah saya kira ini kita di fakultas juga berkontribusi dari dua sisi karena kita ingin berkontribusi di duanya maupun SDGs SDGs ini juga kita masalah lingkungan ini juga perlu kita apa namanya tris juga di dalam kegiatan kita dan keunggulan kita teh dan kakau ini juga harus kita galakkan paling tidak pilihan fokusing komoditi saya kira itu nanti kalau bisa disinergikan dengan kerjasama baik peneliti maupun pembiayaannya dengan mandator di setris pro ini saya kira akan sangat bagus kemudian dari Mas Rahmat tadi jadi yang sudah kerjasama dengan kita memang itu PTPN saat ini yang sedang ongoing itu PTPN 11 dan K12 kemudian yang sudah selesai waktu itu dengan 3 dan 4 saya kira dengan program di S2 Magister Management Agribusiness dan sebetulnya ini tidak menutup PTPN PTPN yang lain atau bahkan kita juga sangat terbuka untuk memfasilitasi alumni-alumni itu untuk menitik karir di luar karena saat ini juga tadi saya lupa untuk menuliskan ini di UGM juga sudah dibuka apa namanya Paskasar Janabai Riset yang dari sisi waktu itu tidak membutuhkan terus hadir standby di kampus UGM jadi perkuliahan tidak sebanyak yang reguler sehingga nanti bisa dilanjutkan penelitian sambil kerja mengerjakan di perusahaannya jadi bagaimana melakukan di sana itu bisa dilakukan menyiapkan publikasi ini juga dari dari sana ini juga bisa dilakukan itu saya kira tadi yang dari Mas Rahmat nah kemudian Prof. Ipi sangat setuju memang kondisi apa namanya ini luar biasa para pendahulu kita yang dengan tadi dibahasakan oleh Prof. Samto dapat proyek dipotong entah berapa jumlahnya tapi kemudian kumpulan dari banyak proyek dan banyak orang ini akhirnya bisa pengadaan tanah bisa membuat rumah dan akhirnya generasi kitalah yang menikmati ini saya kira apa namanya ini yang tidak dimiliki oleh fakultas-fakultas yang lain jadi kita bisa membandingkan saya kira rumah yayasan ini fakultas mana yang seperti kita saya kira ini patut kita syukuri dan kemudian bagaimana kita bisa membangun jiwa korsa pertanian kita jadi apa namanya mari ini kita lanjutkan kita lanjutkan termasuk kebun banguntapan banguntapan ini sekarang sudah meskipun itu miliknya yayasan tapi sudah ada MUU dengan fakultas untuk penggunaannya dikerjasamakan dengan fakultas dan kita sedang menyusun di ID untuk pengembangan banguntapan itu sebagai apa namanya pusat penelitian maupun untuk apa untuk show window kegiatan dan teknologi-teknologi yang kita miliki saya kira demikian dan Bu Yani tadi ya dari Prof. IP mungkin sangat terbuka fakultas saya kira untuk kita sharing kira-kira masukkan dari Bapak-Ibu kira-kira untuk agar teman-teman yang milenial yang masih muda ini nanti bisa mengikuti jejak para pendahulu ya kalau dulu memang betul-betul kondisinya mungkin dari gaji BNS-nya itu ya nggak cukup begitu ya jadi saya kira kita masih ingat era perubahan itu tanda petik kita harus mengakui gaji BNS ini mulai agak standar itu di era gusdur saya kira kita apa namanya perubahan ini sangat signifikan apalagi dengan apa namanya share dos dan storage-nya ini makin apa namanya makin standar tapi sekali lagi rintisan dari pendahulu ini luar biasa sampai punya membangun rumah 30 atau berapa itu saya kira ini luar biasa dan ini kita harus menjaga dan meneruskan untuk menjawab cita-cita pendirian fakultas kita terima kasih Biyani terima kasih Pak Dekan selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan di live chat ini ada dari Pak Tukidok pada tahun 1975 Fakultas Pertanian mengedepankan konsep intensifikasi budidaya di pekarangan khususnya di pedesaan yang dikomandani Profesor Hariono Danusastro yang menyatakan tujuh fungsi pekarangan saat ini konsep pertanyaan di luar sempit yang bertujuan mendukung program ketahanan pangan di masyarakat konsep yang lain misalnya desa binaan berbasis pertanyaan terpadu di Serowis bagaimana Fakultas Pertanian Tukid merespon HH di atas sesuai dengan marahnya terima kasih ini nanti banyak sekali kegiatan tentang hidup dan juga kemudian ada pertanyaan pernyataan juga dari Buntaran Hari Murti nama Fakultas tidak ada gaungnya di kalangan akademik di Eropa seperti di WUR SAU Hohenheim berbeda dengan Fakultas dari universitas yang lebih recognize bahkan tidak ada eksim misalnya ke universitas reputable di Eropa wah ini ga bener ya ada ke gen juga kok bagaimana di era third generation university ini Fakultas Pertanian OGM bisa sejajar kemudian dari Bunging Argosip Bakti mohon info lebih detail untuk program pasar sarjana by research barangkali ada livret atau prosum baik kami persilahkan ini pertanyaannya terutama ke Pak Dekan jadi tidak memperkenalkan juga untuk Pak Dekan bagaimana Biyoni ya Pak Dekan oh oke untuk tadi yang pertama tadi apa Pak Tugizo ya oke siap-siap Pak Tugizo ya tentang pekarangan terima kasih Pak Tugizo tadi mengingatkan konsep mengenai bagaimana optimasi pengarangan dan juga dengan konsep Zero-Base ini saya kira cuman bahasanya itu lain saja Pak Tugizo jadi apa namanya saat ini di dalam renstra kita itu memang smart eco bioproduction itu pertanian pintar ramah lingkungan jadi sebetulnya terminologi ini memang selalu berkembang kalau dulu menggunakan kata sustainable ya saat ini memang ya eco lebih ekologis ya jadi smart karena itu memang era IT era IT ini memang kita harus era disruptif ini kita menggunakan kata itu jadi fakultas merespons tadi pekarangan itu ya dengan itu Pak smart eco bioproduction kemudian program-program yang kita lakukan saat ini terutama di pandemi COVID ini kita banyak melakukan program pendampingan terutama untuk urban farming urban farming yang apa namanya yang di kecamatan keraton kemudian di kota gede ini kita lakukan itu nah tentunya untuk yang di perdesaan ini kita juga saat ini diminta untuk mendampingi 158 kelompok P2L jadi program pangan lestari dari kementerian pertanian ini di bawah koordinasi badan ketahanan pangan dan kita saat ini mendampingi 158 kelompok yang ada di provinsi Jawa Tengah tapi ini baru sedang disiapkan jadi MOU sudah kita lakukan tinggal kita kemudian nantinya ini akan mengirimkan mahasiswa itu sebagai pendamping dan dosen nanti membimbing dan skimnya memang luring dan daring jadi kita nanti perlu memeskan antara alamat dari mahasiswa yang mendampingi dengan lokasi pendampingan karena di era covid tentunya kita akan meminimalisir meminimumkan orang berpindah ataupun transportasinya itu terlalu jauh jadi kita melakukan bentuk dari bentuk program yang saat ini diimplementasikan di level kementerian itu programnya namanya kalau dulu KRPL kawasan rumah pangan lestari mulai tahun ini namanya P2L jadi program pangan lestari nah ini kita juga mendampingi ke situ tentunya ini juga diharapkan dari hulu hilir dan kemarin sore ya Bu Yani kita ketemu Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng di UC bersama Kepala Bidang maupun Staff Ali Bumur kita sudah ketemu di UC UGM itu kita akan melakukan itu Pak karena memang kalau kita lihat untuk di Jawa memang tantangan kita yang paling dekat untuk meningkatkan produksi pangan ya bagaimana mengurangi gap antara potensi dan realisasi dari produktivitas padi sawah misalnya jadi memang masih ada gap yang cukup besar tapi karena lahan makin terbatas kita memang juga harus mengoptimalkan lahan-lahan yang masih belum digunakan terutama pekarangan ya ini harus kita lakukan dan ini kita membutuhkan harapan ataupun desain dari fakultas ini dengan adanya kita membangun agrotropical learning center yang ada di situ ada tujuh kelompok riset untuk riset laboratori antara kita sekarang ini sebenarnya existing juga sudah punya 19 laboratorium tapi lebih banyak ke teaching laboratori kita memang memikirkan untuk bagaimana riset laboratori itu nanti terhubung dengan teaching laboratori jadi membentuk konsorsium sehingga penelitian kita nantinya tidak basisnya itu memang sangat sempit pada bidang keilmuan kita saja tetapi kami berpikir memang seperti semi-block atau block jadi di dalam semi-block atau block itu kan misalnya block tanaman pangan tetapi dari berbagai mata kuliah dari berbagai laboratorium teaching dari berbagai prodi ataupun bidang itu nanti akan ngeroyok di situ jadi memang perlu apa kayaknya perlu disatukan kalau selama ini kita punya beberapa pusat kajian apakah yang dimaksud dengan semi-block dan block itu adalah seperti itu kalau di dalam peraturan rektor memang itu ada KPK kelompok bidang kajian saya kira ini nanti soal nama saya kira tidak masalah kita sesuaikan tapi yang penting memang nanti harus ada yang concern terhadap pekarangan terhadap perhutanan sosial karena perhutanan sosial ini juga baru bagaimana tanaman di dalam naungan tahan naungan ini pemerintah ini secara legal sudah ada izin jadi ada izin untuk menggunakan perhutanan sosial ini mestinya kita juga mengembangkan teknologi-teknologi yang kesana dan jumlahnya ini cukup luas itu untuk Pak Tugijo kemudian untuk Mas tadi Mas Harimurti ya tadi ya untuk Mas Harimurti kita saat ini kalau kita lihat di dalam apa namanya QS World University Ranking Alhamdulillah UGM itu menjadi universitas yang terbaik menurut QS World University Ranking ini di Indonesia jadi kita peringkatnya ada di 290 berapa dua atau berapa jadi kita yang terbaik nah tentunya capaian itu itu berkat banyak hal yang dilakukan termasuk reputasi alumni maupun sejaring kerjasama yang dilakukan jadi memang kalau kita bandingkan dengan universitas-universitas yang ada di Eropa universitas yang di Amerika itu memang kita belum begitu setara dengan mereka dalam artian rangkengnya tetapi universitas di Eropa maupun Amerika semua mengakui jadi di QS World di universitas rangkeng kalau nyebut UGM UGM adalah universitas pionir untuk kegiatan community development jadi kegiatan yang real jadi impact recognition kita yang betul-betul berkiprah untuk mendampingi memberdayakan masyarakat ini sudah diakui oleh QS World Unity Ranking itu sendiri jadi kalau kriterianya berubah mungkin kita akan nomor atas sekali ini hanya sayangnya memang masalah pengaptian ini tidak terlalu dikerjakan di dalam rangkeng itu tapi saat ini saya kira akan semakin penting kalau sejaring kerjasama ya kita Alhamdulillah sangat banyak dengan yang di Eropa saya kira kita punya dengan Gen Gen University kemudian juga dengan Wageningen dengan Göttingen kita juga punya kemudian dengan Francis dengan Francis itu Montpellier kita juga punya bahkan Montpellier itu itu yang kemudian istilahnya memayungi Universitas Konsolisi Mersiharka yang ada di ASEAN jadi ada UGM ada UPM ada Kasusat University UBLB itu kemudian membuat sejaring didanai dari Erasmus Plus untuk mendapatkan program Master of Science Food Security and Climate Change kemudian di perikanan S2 ilmu perikanan kita meskipun itu baru itu juga mendapatkan pendanaan juga dari Erasmus Plus yang ada di di Eropa ini saat ini kita juga sedang menyusun proposal untuk supply chain ini dengan konsorsium yang ada di Wageningen kemudian juga Kanada di sini juga UGM kemudian Kementerian Pertanian ada UPLB ini Prof Siti Subhandiyah sedang mengupayakan untuk itu dan proyek-proyek dengan Wageningen riset join riset dengan Wageningen join riset dengan Queensland ini masih berjalan jadi kita sudah cukup banyak kerjasama tapi memang kerjasama-kerjasama ini yang harus terus ditingkatkan jadi terus ditingkatkan tidak hanya untuk tataran join riset tetapi produk dari join riset itu adalah kita mengirimkan dosen dan mahasiswa kita untuk belajar mendapatkan biasiswa dari program itu jadi kita ada apa namanya ada kerjasama itu dan yang terakhir tadi siapa ya Bu Yani ya sudah cukup ya sudah cukup baik Pak Santo Pak Sena akan nambah saya kalau nambah ini ada sedikit kita punya kiprah yang besar tapi belum tercatat itu adalah pengembangan sumber daya manusia melalui kontribusi kita dalam membesarkan dan membentuk terguruan-terguruan tinggi baik PTS maupun PTN jadi dulu kita punya kiprah yang luar biasa itu mengirim dekan mengirim tim kurikulum saya sendiri dulu ikut dikirim ke Metaram jadi itu belum tercatat saya kira nanti harus didokumen ini bukan untuk menyembongkan tapi bersyukur bahwa kita punya kontribusi yang besar nanti dia dilihat para generasi jadi pengembangan kita luar biasa dulu kita membantu misalnya ke UNS kita ke Bengkulu jadi banyak ke saya kira perlu ada catatan jadi kontribusi kita dalam pengembangan SDN melalui tadi memasukkan yang ke UHU dan diketahui para penur bahwa kita sejak dulu aktif dalam ikut mengembangkan perguruan tinggi baik PTS maupun PTN itu saja catatan yang belum saya buka-buka belum ada itu catatan itu secara dibuat secara baik itu saja tampan saya terima kasih ini pertanyaan terakhir Pak nanti saya mengomentari Pak Jambari ini pertanyaan terakhir dari Mas Aditya Herwin itu mantan ketua DEMBA yang sekarang berkarir di PT Petro Kimia silakan Mas Aditya Herwin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Siang Pak Suharn Hadi Pak Jamhari Ibu Yani Pak Samto Selamat Siang Senior-senior dan rekan-rekan semua yang bergabung siang hari ini di Sarasehan sebelumnya saya ingin perkenal diri terlebih dahulu saya Aditya Herwin saya agronomi angkatan 2010 dan saat ini kebetulan berkecimpung di industri agroindustri khususnya mungkin diperkupukan saat ini saya bertugas di salah satu anggota holding dari PT Pupuk Indonesia yaitu PT Petro Kimia Gresik mungkin sedikit saya ibu karena saya dapat jatah yang terakhir ini mudah-mudahan bisa mewakili generasi-generasi milenial di angkatan saya angkatan kami mungkin mewakili juga nih generasi-generasi sentenial yang lebih-lebih mudah lagi mungkin yang masih kuliah di Universitas Gajah Mada kalau untuk pengalaman tentu seperti yang sudah diutarakan di awal tadi dari para narasumber kemudian penanya dan lain sebagainya kita sudah tidak ragu lagi dengan apa namanya alumni-alumni FAPERTA UGM ini hampir di seluruh instansi mungkin bu pak kita sering ketemu dengan rekan-rekan di antar BUMN kemudian di instansi lainnya pun hampir pasti kita bertemu dengan alumni FAPERTA UGM ini dan ini kalau boleh saya bilang mungkin suatu bonus ya Bu suatu bonus kita punya jejaring yang sebesar ini dan selama kita berkuliah pun juga Alhamdulillah kita mendapatkan bekal-bekal yang sangat berguna pasca kampus ini dan mungkin satu catatan juga Bu sama seperti Ibu Ning tadi secara konseptual kita sangat kuat secara knowledge kita juga sangat kuat tapi memang masih alumni-alumni FAPERTA mungkin termasuk saya juga Bu untuk nge-branding kemudian kepercayaan dirinya mungkin masih tidak sepede nih dengan teman-teman lulusan-lulusan misal UI UNPAD dan lain-lain seperti itu Bu nah mungkin itu yang menjadi catatan saya pribadi dan kami semua juga generasi milenial yang memang masih panjang perjalanannya di apa namanya baik secara karir dan dunia di dunia pertanian di Indonesia saat ini kalau dari saya mungkin Bu tidak banyak mewakili generasi milenial karena generasi milenial ini mungkin adalah generasi yang haus akan connectivity dan collaboration Bu nah mungkin mungkin itulah teman-teman milenial ini suka sekali berkoneksi sudah tidak ada batasan lagi kita berkoneksi meskipun saya tinggal di Gresik kita pasti bisa berkoneksi dengan teman-teman di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di seluruh negara usul kalau boleh mohon izin Bapak Ibu kita saya mau kasih mungkin sedikit usul mungkin bisa menjadi pertimbangan juga yang pertama itu adanya mungkin di kagama pertanian Bu baik itu di pusat maupun di daerah saya mengkomparasi dan belajar dari teman-teman Iluni UI dimana rekan-rekan milenial itu diberikan wadah dengan diberikan satu departemen khusus Bu jadi nama departemennya departemen milenial dan bisnis center nah karena milenial ini yang mungkin profesional seperti kami di BUMN atau di kementerian jumlahnya cukup banyak tapi lebih banyak lagi sekarang teman-teman angkatan saya ini yang memang menjadi entrepreneur menjadi pengusaha baik di bidang pertanian dan non-pertanian nah harapan saya mungkin dengan adanya misalnya nanti bisa diakomodir menjadi departemen milenial dan bisnis center kena di dua-duanya Bu mungkin secara teman-teman yang bergerak di bidang usaha entrepreneur itu bisa kita bikin sebuah apa namanya wadah wadah adanya mentoring kemudian ada coaching dari para dosen dari para alumni-alumninya yang sukses agar akselerasi usahanya bisa lebih cepat peningkatan skillnya juga bisa lebih baik lagi nah mungkin kepada kami yang generasi milenial yang tetap berkecimpung di profesional baik menjadi ISN ataupun profesional di perusahaan-perusahaan kita juga sama Bu dapat diberikan wadah-wadah mentoring dan coaching khusus nih dari para dosen dan alumni-alumni yang alumni-alumni yang sudah sukses nah dengan harapan karena perjalanan kami masih panjang mungkin kalau saya umurnya masih 27 perjalanan karir masih sangat panjang perjalanan pengabdian juga masih sangat panjang dengan adanya program-program mentoring di departemen milenial dan business center menodan semangat UGM dan marwah UGM yang selalu memberikan kontribusi maksimal kepada negeri dan memberikan kontribusi yang prima juga di instansi-instansi yang diikuti itu terus berjalan Bu regenerasinya terus berjalan mungkin dari saya itu saja Bu apa namanya mungkin sedikit usul dan satu lagi Bu karena mungkin kami bergerak di sektor industri khususnya di agroindustri kami mungkin jika ada inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi terapan terbaru mungkin khususnya di bidang perpupukan kami sangat menunggu Bu kalau ada hal-hal inovasi-inovasi baru itu di present ke kami siapa tahu bisa kita scale up ke skala bisnis dan bisa memberikan hal baru di dunia pertanian di Indonesia mungkin sekian Pak Jamhari Pak Samto terima kasih atas waktunya oke terima kasih terima kasih Mas Adit ya Bapak Ibu karena waktu ya jadi sebenarnya masih banyak yang akan bertanya tapi karena waktu jadi sebagai tambahan saja Mas Adit ya jadi di agama pertanian itu ada agregama bisnis club tapi usulnya yang tadi menarik ya karena di situ ada milenial dan bisnis ya tapi kita sudah punya agregama bisnis club tapi cuma mereka lebih ke apa mirak usahawan ya Bapak Ibu kita sudah sampai di penghujung nah sebelumnya kita akan minta closing statement dari masing-masing narasumber mau kami persilahkan Pak Sinan mungkin menutup sarasan ini kejangannya atau yang penting untuk kita ke depannya yang masih akan tetap di fakultas ini untuk membuat lebih besar dan juga lebih bermatabat ya monggo Pak Sinan saya ya terima kasih saya tadi masih dari catatan Pak Jamhari itu di Bantul itu dengan lahan yang 700 itu kok masih bisa menghidupi keluarganya ternyata memang mereka itu yang menggarap sawahnya lahannya juga punya pekerjaan samping yaitu tukang dan sebagainya saya amati saya banyak seringkali mendatangkan tukang untuk perbaikan di rumah saya tanya memang lahannya kecil tapi dia tukang ternyata saya hitung-hitung waktu yang dicurahkan ke lahan itu lebih sedikit waktunya daripada tukangnya karena itu penghasilannya memang dari tukang itu mungkin lebih besar oleh karena itu tidak terasa bahwa itu masih sejahtera tapi sebenarnya dari lahan itu nah inilah perlu dikaji berapakah luas garapan petani itu yang bisa menghidupi keluarganya katakanlah dua anak saja berempat itu berapa kalau zaman Belanda dulu satu bau 0,7 nah sekarang itu kalau 700 itu berapa Pak Santoh 700 meter itu berapa hektar kalau dulu 0,7 hektar sekarang berapa tapi waktunya itu banyak pergi ke tukang keluar ke kota oleh karena itu sekarang banyak dirasakan tenaga buruh tani itu kurang karena mereka banyak pergi ke kota itu itu saja yang perlu mungkin fakultas pertanian itu membuat penelitian masalah itu yang dulu pernah saya sampaikan pada Pak Jamari itu berapa luas garapan yang layak untuk hidup di Indonesia itu itu saja terima kasih terima kasih Pak Sinan munggu Pak Samto ya jadi pendirian fakultas pertanian itu kan bentuk perjuangan kita para pendahulu kita antara lain dulu berjuta-juta agar Indonesia itu berdaulat dalam bidang pertanian khususnya berdaulat dalam bidang pangan itu saya ibaratkan lari estafet yang dimulai dari kelas 10 nanti tercapai akan finish kalau kita sudah berdaulat dalam bidang pertanian khususnya pangan kami yang tua-tua sudah lari sebaik-baiknya dalam zamannya harapan saya nanti tungkat estafet bisa dipegang oleh adik-adik dengan lari yang lebih baik daripada kami yang sudah tua-tua ini supaya cepat bisa tercapai bahwa Indonesia ke depan bisa berdaulat dalam bidang pertanian khususnya pangan saya kira optimis dari segi SDA dan manusianya kita ke depan masih bisa itu saja pesan saya silahkan generasi muda untuk bisa lari yang sebaik-baiknya kami sudah lari usaha sebaiknya pada jamannya itu saja terima kasih Prof. Sampo silahkan Pak Jambarun untuk menutup terima kasih Bu Yanni Bapak-Ibu yang saya rumati saya kira saya melanjutkan Prof. Sampo jadi kalau kebanyakan yang ikut sarasean ini kan boleh dikatakan ini ini alumni dari Fakultas Pertanian UGM baik alumni yang tunggu tapon yang jadi dosen di fakultas maupun alumni yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah ke berbagai lembaga baik nasional maupun internasional jadi kita dimanapun kita bekerja di negara manapun di wilayah manapun di institusi manapun marilah kita teruskan semangat perjuangan pendirian Fakultas Pertanian UGM ini dalam kerangka untuk memakmurkan mendahulatkan pangan dan pertanian Indonesia memakmurkan penduduk Indonesia tentunya ini amanat yang ini kita bersama sebagai dari almamater kita semua ibu ilmu kita semua nah oleh karena itu tentunya kami yang tunggu tabon ini akan mencoba untuk menyatukan dari saudara-saudara kami yang sudah apa namanya kemana-mana ini kita tetap dalam satu amanah itu kami hanya tunggu tabon saja kami tunggu partisipasi dan juga update dari pekerjaan bidang yang Bapak Ibu tekuni di bidang di tempat kerja masing-masing karena itu sangat penting nanti untuk terus mengawal apa namanya visi dari pendirian fakultas pertanian UGM ini tentunya tadi beberapa catatan yang apa namanya yang masih kita sangat penting kita prioritaskan untuk membentuk alumni kita yang berkarakter ya tadi cerdas ya berkarakter NKRI tapi juga di dalam membangun tanda betik tadi menjual diri atau sebenarnya bukan menjual diri tetapi bagaimana positioning kita di dalam apa namanya memimpin negara ini ini saya kira nanti kita siapkan bersama kita sudah apa namanya melakukan beberapa langkah sebetulnya bagaimana soft skill dari mahasiswa kita supaya punya apa namanya karakter karakter yang memang kompatibel untuk membangun Indonesia yang begini kompleks situasinya jadi saya kira ini kita ingin karakter dari alumni kita itu kompatibel jadi sekarang itu memang kalau kita budaya Jawa dulu padi ini makin merunduk ini makin berisi tapi ini namanya ini ya tapi kita juga tidak ingin alumni kita itu jadi misalnya apa namanya cepat tapi konsepnya kurang kemudian tapi memang ya kita harus mengemas supaya alumni kita itu berisi tapi juga mau mengeluarkan isinya ini yang mungkin apakah karakter Jogja atau bukan ini Jogja ini memang lucu Jogja yang usia harapan hidupnya itu panjang Jogja yang indeks kebahagiaannya tinggi tapi kemiskinannya tinggi ini karena memang kesejahteraan kebahagiaan itu bukan dari apa namanya material semata atau mungkin ini juga suatu karakter tapi saya kira kita juga perlu membangun supaya pede cara ngomong yang terstruktur mau menyampaikan sesuatu itu untuk perubahan yang lebih baik saya kira saya sangat setuju kita tidak hanya konten tapi juga kemasan ini semakin penting tidak hanya konten isinya tapi sekarang ini bungkus ini juga penting kayaknya itu demikian Biani saya kira terima kasih Pak Sinar Pak Santo semuanya terima kasih sekali Pak Adekan kemudian sebelum kita akhiri acara ini akan diserahkan sertifikat kepada Narasumber kepada Pak Sinar kepada Pak Sinar ini sertifikat kemudian kepada Pak Samto Prof. Samto Pak Matunun Matunun terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas berkenannya menjadi Narasumber pada acara siang ini baik Bapak Ibu yang saya hormati terutama kepada para Narasumber Pak Sinar Haji Prof. Samto Pak Matunun dan juga kepada peserta webinar siang ini secara seantar secara fakta teknologi sudah sampai ke bagian akhir acara ini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini kurang berkenan atau ada banyak acaranya saya kembalikan kepada MC Mbak Kartika Susilo kurang terpenyaman maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Yani demikian acara sejarah para sejarah sejarah hari ini sebagaimana tadi disampaikan Narasumber kita Pak Sinar Hadi dari 17 mahasiswa awal Fakultas Pertanian kini alumni UGM sudah menyebar dimana-mana juga tadi Pak Samto berpesan bahwa keluarga Fakultas Pertanian harus menjadi satu pohon yang mengakar kuat dan menghasilkan buah yang lebar dan Pak Jamhari tadi juga menyampaikan bahwa pertanian di masa depan akan merasakan tantangan sehingga proper kita UGM harus terus berkembang untuk menjawab permasalahan zaman semoga kami generasi milenial juga generasi Z mahasiswa yang masih menjadi mahasiswa di UGM saat ini bisa meneruskan cita-cita pendirian Fakultas Pertanian UGM mampu menjaga marwah para pendiri FAPERTA dan mampu menjadi generasi yang berbakti pada negeri amin terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir hari ini Pak Sinar Hadi Pak Samto Pak Jamhari juga kepada Ibu Yanis laku moderator terima kasih kepada seluruh audiens di ruang virtual hari ini juga kepada segenapan Panitia yang bertugas mungkin ada sesi foto bersama silahkan menyalakan kameranya yang berfoto bersama dari Panitia Pak Peri Mas Habib Mas Axel Pak Peri Pak Peri baru apa ya Baik Silahkan kepada Bapak Ibu peserta yang hendak mengabadikan wajah-wajah virtual dari Pak Sinar Hadi Pak Samto mungkin nanti ketemu teman-temannya di satu layar silahkan mengaktifkan videonya aja si Moro Sopo sudah ada ini sudah selesai Mas Habib saya foto juga saya foto Pak Peri yang mana Pak Peri satu dua tiga lagi satu dua tiga ya sudah mas apa mas biasanya kalau ngomong kok masih kurang ya eh Mata Nuun Pak Sinar terima kasih Mata Nuun Pak Sinar Pak Sarmto Bapak Ibu semua itu itu tadi ke terima kasih Terima kasih.